Naga dari Selatan Jilid 16. Bagian 49, Lelatu yang berbahaya. Setengah jam kemudian api yang marong itu, menjadi reda, dan kini tinggal setumpuk Lelatu setinggi 1 meter. Tapi masih mengeluarkan bunyi letikan. Ki Che Tiong maju selangkah, berseru latang, dengan gagalnya Tian Tehwi yang lama, tampuk pimpinan ketua yang dijabat olahku, orang Shiki ini, turut berakhir. Bahwasanya kini atas dukungan para Nghiong Hohan dari seluruh penjuru Tian Tehwi akan dibangun lagi, aku ai orang Shiki tak mau terus mengangkangi kurai ketua itu. Ho Pei, tanda kekuasaan, dari keempat tampuk pimpinan pada saat ini berada di sini. Nghiong siapa saja pun yang nanti dipilih menjadi ketua, silahkan mengambil Ho Pei ini dari Unggun Lelatu. Sejak itu, saudara dua anggau Tatian Tehwi, harus taat dan tunduk pada perintah pimpinan, seperti kebaktian seorang putra terhadap orang tuanya. Habis berkata itu, keempat Tong Pei tadi terus dilemparkan ke dalam Unggun Lelatu. Walaupun api Unggun sudah reda, namun cukup panas untuk membakar Tong Pei tersebut. Ini bukan dimaksud untuk menyukarkan ketua baru nanti, tapi sekedar upacara simbolis yang berfatwa, bermakna, hendaknya tampuk pimpinan jangan dijuri menghadapi kesukaran. Tradisi ini dimulaikan sejak pendirian Tian Tehwi pada masa kerajaan Beng sebelum hijrah ke selatan. Dan menurut tradisi itu pula, begitu Tong Pei dilempar ke dalam Unggun Lelatu, pemilihan ketua akan dapat berjalan dengan cepat dan lancar. Oleh karena sebelumnya, orang sudah mempunyai calon yang pantas diangkat. Tapi dengan menyelundupnya Huat Siau Swat Muai kedua kepala jagoan pemerintah Cheng di situ, pemilihan berjalan dengan seret kalau tak mau dikatakan agak kacau. Hei Tekau Bek Ing seorang tokoh yang berkepandaian tinggi dan berbudiluhur, selayaknya dia diangkat menjadi Toa Ahkotian Tehwi tiba dua kedengaran Kisutu berseru nyaring. Gemuruh riuh orang menyambut usul itu dengan gembira. Melihat gelagat jelek, Swat Muai segera memberi isyarat metu kepada Hek Bin Sin Ho Gak, siapa rupanya mengerti. Tampil ke muka, Ho Gak segera berseru dengan nyaring juga, rasanya ucapan Kio Heng itu kurang tepat. Bangunnya Tian Tehwi lagi kali ini, menghadapi tugas yang maha berat. Sekalipun Cheng Bo Siang Jin namanya cukup termasyur dan budinya sangat luhur, tapi ada beberapa hal yang masih kurang. Pertama, kepandainya silap tidak cukup untuk menundukkan orang banyak. Kedua, tidak berhasrat menuntut balas atas kematian saudara. Tio Jiang adalah kita semua yang menganggap diri sebagai orang gagah persilatan ini rela diperbuat semau duanya oleh pihak pemerintah. Ketiga, dia masih termasuk seorang pertapaan yang menurut keagamaan. Dengan dia menjadi ketua, bukan kita sekalian ini akan menjadi imam nantinya. Ku katakan, hal ini tidak tepat. Merah pada muka Kio Tzu karena gusarnya ada orang menentang usulnya. Turut katamu, siapakah yang pantas menjadi Toa Ahkotanyanya dengan marah. Menuding ke arah Wat Siao, Ho Gak Serintak berseru, kedua persaudaraan Song, namanya menggetarkan daerah selatan sampai utara. Ilmunya silat menjagoi seluruh gelanggang. Meskipun aku belum kenal, tapi telah lama ku dengar Song Loto Ah, Song Hao, itu seorang bunbu Song Chuan. Orang tawanan yang dibawanya itu. Tian Bin Long Kun Degau si bebodoran dunia persilatan, kalau dibuat sesaji bendera, tentu akan lebih membangkitkan semangat para saudara sekalian. Terhadap orang itu, Cheng Bo Siang Jin sudah lama memaukannya, tapi sampai sekian waktu masih belum dapat membekuknya. Pertanda bahwa kepandayan kedua saudara Song itu jauh melebih dari dia. Jabatan Toa Ahkot, sudah pada tempatnya kalau diserahkan pada Song Loto Ah. Diam dua Wat Siao bergerang di dalam hati, namun terpaksa dia harus menyalakan kesungkanannya. Cai Hai orang baru, mana boleh merebut kedudukan setinggi itu? Kuharap sahabat itu suka menimbang lagi yang lebih panjang. Biluk, serem tak bangunlah Sam Chanting Chiyu Sim I, terus berseru keras dua, demi kepentingan negara dan rahayat, mengapa main merendah diri? Dengan Song Loto Ah menjadi Toa Ahke, pasti akan memimpin kita sekalian untuk menuntut balas pada Raja Lembeng, kemudian melawan tentara Cheng, melaksanakan tugas bersama yang mulia ini. Seketika itu, tidak sedikit jumlahnya orang yang memberi persetujuan. Fihak Kotai, Ihliok, Kui Ingcu dan kawan dua sedikit pun tak menyangka kalau bakal menghadapi kejadian seperti hal itu. Untuk lain dua jabatan, airh, tak mengapa. Tapi kedudukan Toa Ahke itu, merupakan motor yang utama dan teramat gawat penting. Karena ketika di pertengahan pemerintahan Kaisar Chengtik dari Ahalatai Beng, Tian Tehwe pernah mengalami pengkhianatan dari dalam. Syukurlah waktu itu Sam Ahke dapat bertindak dengan tegas, membunuh Biang Keladi pengkhianatan itu serta menghukum berat gerombolannya. Kedudukan Toa Ahke, mempunyai kekuasaan yang mutlak. Jadi apabila sampai jatuh ke tangan orang yang tak bertanggung jawab, tentu akan rusak Biinasa akibatnya. Sampai pun seorang tokoh macam Kui Ingcu yang tinggi ilmu kepandainya, tak berani memegang jabatan itu. Hanya seorang tokoh macam Chengbo Xiangjin yang mempunyai pribadi kuat. Dengan ia sebagai Toa Ahke, barulah Tian Tehwe mempunyai daya guna, potensi, untuk melawan penjajah Cheng. Penentangan dari pihak Hogak dan Ciyu Simi itu, harus ditindas. Maka melantanglah suara si Bongko Ihliok di tengah dua permusyawaratan, berbicara tentang kepandayan silat, sekalipun saudara Beying tak sangat melebih orang, tapi kebesaran nama Hei Tekau, cukup mengesankan. Tentang dirinya itu seorang imam, apanya yang perlu dikhawatirkan. Andai kata yang jadi Toa Ahke itu seorang Piyo tahu, kepala perusahaan mengantar barang, adakah kita semua ini lantas menjadi pegawai kantor Piyo Hang? Pencalonan Hei Tekau sebagai Toa Ahke, rasanya tak perlu diperdebatkan lagi. Dan barang siapa yang menentang, silahkan berhadapan dengan aku orang Shik Yau ini Kiyo Tu turut menambahkan. Hek Tometer, permainan anak dua Hek Binsin Hogak menyahut dengan sinis, kalau toh tak boleh lain orang lagi selain Hei Tekau, perlu apa diadakan pemilihan? Kalau siang dua tahu begini, apa gunanya kita ribut dua naik kemari? Ayuh, kita sama bubaran sendiri untuk ngeluruk ke si Yau Ging membereskan Raja Buta itu. Sesaat itu tidak sedikit jumlahnya orang yang serentak mengiakan. Cheng Bo merasa tak enak, karena tersebab dirinya lalu timbul pertengkaran. Memang sama sekali dia tak mengetahui kalau Tian Tehui sudah kemasukan pijat dua dalam selimut. Dia hanya mengira, kejadian itu timbul karena perselisehan pendapat mengenai tokoh yang dicalonkan. Memang kejadian itu sering terdapat di kalangan perselatan. Bagainya yang penting adalah usaha melawan penjajah Cheng. Soal dirinya duduk atau tidak. Menjadi pemimpin, itu tak dipusinkan. Ini memang tegas menjadi pendiriannya. Harap saudara dua jangan pergi dahulu. Nah, siapa lagi yang hendak mengemukakan calonnya katanya dengan tersipu dua. Seketika itu juga lantas terdengar ada orang berseru, Kui In Chu. Kui In Chu. Cheng Bo ulangi penawarannya kepada orang banyak kalau masih ada lain calon lagi. Tapi setelah sampai dua kali, tiada orang menyahut, barulah dia berkata, persoalan ini mudah diputuskan. Baik diadakan pertandingan silat untuk menentukannya, jadi perlu apa mesti ramai dua? Kejut Kui In Chu bukan terhingga mendengar pernyataan Cheng Bo itu. Bek Heng, kau. Tanda petik. In Chu Heng, kita harus bertindak menurut jalan yang benar, atau kedudukan tanpa kewibawaan diindahkan orang. Apa gunanya tukas Cheng Bo akan pernyataan heran Kui In Chu itu? Kui In Chu terdiam diri. Pikirnya, kalau persoalan itu terjadi antara dia dengan siang jin itu, ah mudahlah. Asal dia pura dua mengalah sedikit, tentu beres. Tapi kini soalnya menjadi gawat dengan munculnya Song Lotoa itu. Dilihat naga duanya, orang itu mempunyai luakang yang lebih tinggi dari Cheng Bo. Kalau benar Cheng Bo tak dapat menandinginya, urusan pasti akan berlarut dua. Taruh kata dia keluarkan seluruh kepandainya untuk memenangkan kedua orang itu Cheng Bo dan Hoat Siow. Bagaimana kalau dia nanti dipilih menjadi Toa Ah Ko? Pertama, dia tak inginkan jabatan itu dan kedua kali karena memang dia merasa kurang cakap untuk kedudukan itu. Sebaliknya di lain pihak, Hoat Siow menyambut dengan girang atas usul Cheng Bo itu. Diam dua dia telah siapkan rencana. Sekurang duanya, dalam pertandingan itu Cheng Bo pasti takkan keluar sebagai pemenang. Tapi biar bagaimana, diam dua dia taruh perindahan atas kejujuran imam itu. Cai Ha Tiada mempunyai pendapat apa dua, tersilah kepada saudara dua sekalian buru dua dia berkata. Pikir punya pikir, orang dua itu Tiada mendapat jalan lain kecuali menyetujui usul Cheng Bo tadi. Mereka menyatakan persetujuannya. Dalam pada itu, setelah memeras otak, Kui In Chu pun telah dapatkan suatu siasat. Ya, hanya dengan begitulah nantinya Cheng Bo akan dapat diangkat menjadi Toa Ah Ko. Sekalipun rencana itu mengandung resiko, tapi apa boleh buat? Rencananya itu adalah Bigen lebih dahulu di Allah yang akan bertanding melawan Song Lo Toa. Dia nanti pura dua kalah, tapi dalam pada itu hendak dia peras tenaga orang Shisong itu sampai habis, agar apabila berhadapan dengan Cheng Bo, mudahlah imam itu mengatasinya. Rencana itu memang cukup baik, tapi dia tak memperhitungkan akan pion kecil yang dimainkan oleh pihak lawan. Dan justru pion atau hal kecil yang tak berat, itulah yang akan merusakkan rencananya tadi. Memang segala apa itu sering dua mengalami kegagalan dikarenakan satu dua faktor kecil yang tak berarti. Dan kesalahan Kui In Chu pun terletak pada hal itu. Setelah tetap dengan rencananya, berserulah Kui In Chu, sahabat Song, ayo kita main dua dulu barang beberapa jurus, bertanding secara bun atau secara bu. Pertandingan bun yakni masing dua mengunjuk demonstrasi kepandayan sendiri, mana, yang lebih hebat, dialah yang menang. Sementara secara buyalah secara bertempur satu sama lain. Taisan Sinto Iliok bermula. Heran mengapa Kui In Chu hendak turun ke gelanggang dahulu, tapi setelah direnungkan sejenak, tahulah dia apa maksud tujuan tokoh itu. Juga dia anggap siasat Kui In Chu itu cukup sempurna. Kita kan orang sendiri. Pertandingan bu, tentu merenggangkan persahabatan jadi lebih baik secara bun saja Iliok buru dua menyusuli. Diam dua Kui In Chu girang mendengar usul Iliok itu. Karena dalam pertandingan adu lukang secara bun, paling menghabiskan tenaga lukang. Dan ini akan memberi kesempatan baik untuk Cheng Bo mengambil kemenangan nanti. Maka buru dua dia mengiakan. Huat Siow tak tahu kemana arah tujuan usul itu, tapi istrinya yang ternyata lebih cerdik segera dapat mencium bau. Buru dua ia berkata, kepada Seng Suami, Ko An Jin, Kui In Chu itu tentu akan mengalah terhadapmu. Pertandingan bu itu lazimnya terdiri dari tiga babak, ilmu mengentengi tubuh, ilmu main senjata dan ilmu lukang. Yang dua di muka dia tentu mengalah, tapi untuk yang penghadisan ialah mengadul lukang, dia tentu akan berjoang mati duaan untuk mengalahkan kau. Sebaiknya dalam bagian itu, kau mengalah saja. Dua kali menang, sekali kalah, masih menang artinya. Kepandaian dari Cheng Bo siang Jin itu hanya biasa saja, jadi jangan sampai dia mendapat kemenangan secara begitu murahnya. Kini baru terbukalah mata, Hewat Siao. Maju ke muka dia memberi hormat kepada Kui In Chu, serunya, lama sudah ku dengar kebesaran nama Chun Ke sebagai pendekar terkemuka dari kedua provinsi KWI. Sebenarnya aku tak berani lancang mengunjukkan permainan jelek, tapi karena sekalian saudara menghendakinya, apa boleh buat terpaksa aku memberanikan diri. Dalam hal ini harap Chun Ke suka memberi pengunjukan. Begitu merendah ucapan itu dirangkai Hewat Siao, namun Kui In Chu telah mengambil putusan untuk memenangkan babak pertama itu. Bagaimana kalau kita adu kepandaian mengentengi tubuh dahulu tanyanya? Hewat Siao setuju. Di tepi tanah datar Giyok Linia situ terdapat sebuah bukit setinggi lima tombak. Bentuknya mirip dengan bung, bibit bambu, dari bawah sampai atas merupakan karang yang hanya ditumbuhi rotan, jadi tiada dapat dipijak kaki. Kita berlomba naik ke atas puncak sana, coba saja siapa yang akan mencapainya lebih dahulu kata Kui In Chu. Hewat Siao melirik ke atas puncak dan mengiakan. Dia pun hendak memenangkan pertandingan babak pertama itu. Mereka berdua sama mundur dan sekalian orang banyak pun menyingkir ke samping. Sedang Kiyotu segera melolos Juwan Pian, katanya, apabila ku kebutkan Juwan Pian ini, Jiwi boleh segera mulai. Setelah masing dua siap, Kiyotu segera kebutkan Juwan Pian, dan meluncurlah dua sosok tubuh ke atas. Kui In Chu jejakan kaki dan tubuhnya lurus melambung ke atas. Pada lain saat dia julurkan tangan untuk menekan karang dan dengan meminjam tenaga tekanan itu, lagi dua diam melayang setombak tingginya. Sekali Kiyotu memberi tanda maka meloncatlah Kui In Chu melambung tinggi ke atas. Huat Siau pun tidak mau ketinggalan, cepat ia pun merayapi bukit karang itu dengan ilmu Bik H.O.U.Y.U. Jiang atau cecak merayap dinding, segera ia menyusul lawannya dalam perlombaan itu. Sebaliknya Huat Siau menggunakan karel lain. Menghampiri karang, dia gunakan kaki dan tangan untuk merayap, dengan jurus Bik H.O.U.Y.U. Jiang, cecak merayap dinding. Namun jangan dikira merayap asal merayap, karena rayapan itu menggunakan ilmu yang sakti, hingga dapatlah dia menyamai loncatan Kui In Chu tadi. Keduanya berada setinggi dua tombak, dan nyata dua mereka sama lihainya. Kui In Chu empos semangat, kedua tangannya ditebaskan ke karang, hingga menimbulkan tenaga balik yang kuat. Dibarengi dengan gerak pehojong Tian, burung huar menobros langit, dia melayang lagi sampai hampir dua tombak. Dengan menancap gas itu, dapatlah dia melampaui lawan sampai setengah meter jauhnya. Dan gemuruh riuhlah sorak-sorai orang dua yang menontonnya. Tapi Huat Siau tak mau kehilangan muka. Selagi Kui In Chu menebaskan tangan tadi, dia sudah merayap dengan pesatnya, hingga hampir menyamai lawan. Puncak sudah tinggal berapa meter saja. Dan Kui In Chu pun segera melakukan pukulan yang penghabisan. Dengan gerak Yan Chu Buan Sim, burung walet membalik diri, dia menjejakan kaki dan tubuhnya seperti roket meluncur ke atas. Ketika kakinya menginjak puncak yang runcing itu, Huat Siau pun sudah tenggel dua naik, tapi sudah tak dapat menempatkan lagi kakinya karena sudah diruduki oleh lawan. Kui In Chu gerakan kakinya untuk meluncur ke bawah, sembari tertawa, maaf. Huat Siau meringis tak dapat berbuat apa dua kecuali pura dua berlaku ksatia, sahutnya, ah, ilmu mengentengi tubuh Cun Ke, benar dua sakti. Kalau terus melambung, tentu akan mencapai angkasa. Aku merasa tunduk. Dalam pada mengucap kata dua itu, Metoh Wat Siau melirik ke arali istrinya, seraya menggerutu dalam hati, ah, Nio Chu, Nio Chu, kau suka memintari hingga salah menaksir orang. Babak pertama telah memberi kesudahan yang menguntungkan pada Kui In Chu. Bergegas dua si bongkok menyambut kedatangan Kui In Chu, seraya berbisik dua, ingheng, ilmu kepandayan orang itu aneh benar, dikhawatirkan Bek Heng sukar untuk memenangkannya. Apakah tidak lebih baik kau menangkan saja pertandingan ini, kemudian nanti kau mengalah pada Bek Heng? Aku pun berpendapat begitu, Kui In Chu menghela nafas, tapi pribadi Bek Heng rasanya kau sudah cukup mengenal. Sekali dia sudah mengatakan mengadakan pilihan dengan bertanding, tak nanti dia mau menerima maksud orang untuk mengalah. Dan lagi orang dua pun tentu mengetahui, nantinya tetap mereka tak mau tunduk pada Bek Heng. Ketaatan inilah yang justeru dibutuhkan untuk mengendalikan sebuah perserakatan besar macam Tian Tehwi ini. Ihliok dapat memahami. Babak kedua, yalah adu kelihayan memainkan senjata. Setelah berunding dengan istrinya, Hwatsiao dianjurkan harus memenangkannya. Oleh karena kalau sampai kalah, Chengbo Sianjin pasti terpilih menjadi Toa Ahko. Hwatsiao segera pasang kuda dua. Tangannya kiri sedikit diangkat ke atas. Sekalian mengira, orang itu tentu hendak memainkan ilmu silap tangan kosong. Tapi di luar dugaan, setelah beberapa kali membolak-balikan tangan, tahu dua tangannya sudah mencekal sebuah gulungan benda merah. Dan sekali lengannya digoyangkan, gulungan merah itu segera bertebar menjadi selembar angkin, selendang, panjang, lebarnya antara setengah dim. Bermula orang dua sama mengira, angkin sutera merah itu tentulah senjata istimewa dari tokoh itu. Tapi setelah diawasinya dengan perdata, ternyata salah. Angkin itu adalah angkin biasa yang mudah didapat di pasar atau toko. Panjangnya ada empat tombak. Tertiup angin, angkin itu pun berkibaran. Melihat keheranan orang, berkatalah watsiau, benda biasa, kepandayan biasa. Angkin ini tiada sesuatu yang luar biasa, tapi biarlah kumainkan untuk penambah kegembiraan saudara dua sekalian. Habis mengucap, lengannya bergoyang. Setelah bergoyang gantai laksana ombak mendampar, angkin itu lalu lurus terkulai ke tanah. Kemudian sekali berputar tubuh, angkin itu menebar ke atas dengan mengeluarkan awara menderudua. Itulah gerak ilmu pedang dan semua orang pun sudah sama mengetahuinya. Tapi yang membuat orang sama terperanjat, ialah dengan benda yang lemah sepanjang. Empat tombak itu, dapatlah watsiau menggunakannya menjadi semacam senjata yang keras. Riuh rendah orang dua bertampik sorak. Masih watsiau hendak unjuk demonstrasi yang mengherankan. Dia putar angin itu seru sekali hingga merupakan sebuah lingkaran api, kemudian membungkus sirinya di dalam lingkaran itu. Saking serunya, tubuhnya seakan dua lenyap dibungkus lingkaran merah. Setelah beberapa kali orang gempar memuji, barulah dia bersuit pelahan dan tiba-dua hilanglah lingkaran itu, sebagai gantinya tampak dia berdiri tegak di tempat. Lingkaran angkin merah itu telah ditarik dan disimpannya lagi dengan cepat sekali. Sampai pun dalam mati seorang tokoh macam Kui Ing Chu, tetap tak dapat membayangkan kera bagaimana tadi orang itu menyimpan angkinnya. Kini giliran Kui Ing Chu. Dia mempertunjukkan ilmu pedang. Walaupun cukup mempesonakan, namun tak sehebat dan seluar biasa permainan watsiau tadi. Secara sportif, dia mengaku kalah. Menang satu, kalah satu, jadi serie. Babak ketiga atau yang penghabisan ialah Adul Wakang. Teringat akan pasan si Bongko Ihliok tadi, Kui Ing Chu agak meragu. Kalau dia harus memenangkan, terang dia bakal menjadi to'ah ke, suatu kedudukan yang tak diingini apalagi memang tak cakap untuk menjabatnya. Namun kalau mengalah, jangan dua lawan mengetahui dan tak mau keluarkan tenaganya sungguhan. Ah, baik dia gunakan taktik begini, pada permula Anda akan mengunjuk kepandayan betul dua hingga lawan terpancing mengeluarkan seluruh kebisaannya. Setelah itu pada detik dua terakhir, barulah dia nanti mengalah. Siasat ini lebih sempurna dan lebih maju dari rencananya semula tadi. Tapi biar bagaimana, tetap dia tak mengira kalau nanti masih terdapat kekurangan yang mutlak. Dia usulkan suatu Kero dan Hawat Sio pun menyetujui. Segera dia suruh orang untuk menebang sebatang puhun setinggi dua orang dan besarnya sepemeluk lengan orang. Kero bertanding, setiap orang harus memelintir batang puhun itu sampai patah. Barang siapa yang lebih dulu dapat memelintir sampai patah, dialah yang menang. Ternyata puhun yang disiapkan itu lebih dari sepeluk orang besarnya. Sekalipun digegaji, juga makan waktu yang lama. Tadi belasan orang dengan gunakan kapak dan beliung menabas puhun itu, namun tetap menggunakan waktu lebih sejam lamanya baru dapat memenggalnya putus. Sekalipun kedua tokoh itu nanti dapat memelintir putus, namun tenaga luekang mereka pasti habis dibuatnya. Dan ini memang yang dikehendaki Kui Ing Chu untuk memeras tenaga lawan. Begitulah keduanya segera mulai bertanding. Yang satu memelintir ujung sini, yang lain mengerjakan ujung sana. Dalam pelintiran pertama, Kui Ing Chu telah dapat merontokkan kulitnya. Dalam tiga kali memelintir, batang puhun sudah memperlihatkan bekas telapak tangannya, kira dua setengah dim dalamnya. Sebaliknya Huat Xiao yang percaya akan omongan istrinya bahwa lawan tentu mengalah, tetap enak duaan saja merabah dua batang itu. Tapi ketika melihat Kui Ing Chu sudah sedemikian cepatnya, dia segera deliki matu ke arah seng istri. Pesan istrinya dibuang dan dikerahkannya tenaga yang huat keng. Sepasang tangannya Mi melintir dua dengan cepatnya hingga dalam waktu singkat kemudian, barulah dia dapat menyamai lawan. Tampak gerakan lawan itu, Kui Ing Chu teramat girangnya. Kini sengaja dia perlambat pelintirannya, sekalipun begitu bubuk kayu atau rontokan kepingan kecil dua, tatal, tak hentiknya berguguran ke tanah. Huat Xiao sebaliknya ngotot benar. Sampai pun tubuhnya ikut berputar-putar mengelilingi batang kayu itu. Dengan lewekang yang sama-sama hebatnya, Kui Ing Chu berusaha menghabiskan tenaga Huat Xiao dalam perlombaan memelintir batang pohon, sebelum cecunguk itu bertanding melawan Chengbo Xiangjin. Demikian kedua saingan itu, masing dua unjukan kepandainya yang mengagumkan. Tau dua-dua jam telah berlalu. Karena keliwat gunakan tenaga, Huat Xiao sudah keletihan. Gerakannya kini pun makin lambat, dahinya berketes dua mengucurkan peluh. Kui Ing Chu dapat mengetahui hal itu. Tapi gerakannya malah lebih cepat. Jadi gambaran itu telah mengunjuk tegas, bahwa lewekang Kui Ing Chu lebih unggul. Memang Huat Xiao mempunyai kesulitan sendiri. Dia tak berani keluarkan ilmunya lewekang yang terlihai yakni Sam Chai Liat Huat Xiang. Dengan ilmu lewekang sakti itu, begitu tangan bersentuhan dengan batang kayu, kayu itu pasti akan terbakar menjadi arang, jadi mudah untuk dipatahkan. Tapi kalau dia sampai mengeluarkan ilmu itu, terang peribadinya akan diketahui lawan. Jadi hatinya mulai resah. Demi tampak Kui Ing Chu makin cepat, dia segera empos seluruh semangat. Lalu mati dua an mengitari batang kayu itu seraya kerjakan tangannya dengan kuat dua. Lewat beberapa jurus kemudian terdengarlah suara blu, putuslah hujung dari batang puhun itu. Sampai di sini barulah Huat Xiao berhenti untuk melihat ilawannya. Kiranya lewat beberapa detik kemudian barulah Kui Ing Chu dapat mematahkan ujung yang satunya. Huat Xiao seperti mendapat lotre girangnya. Tapi mendadak tubuhnya serasa kosong lunglai, matanya berkunang kabur. Buru dua dia salurkan semangatnya untuk menenangkan diri. Betul perasaannya agak nyaman, tapi kaki tangannya serasa lemah lunglai tak bertenaga. Keadaan itu tak luput dari pandangan mati Kui Ing Chu yang tajam. Sahabat Song sungguh memiliki luakang yang luar biasa. Silahkan kini bertanding dengan Bek Heng untuk memperebutkan kedudukan Toa Ah Ko serunya dengan gembira. Kini semua orang ngalihkan perhatiannya untuk menyaksikan pertandingan Cheng Bo Siang Jin lawan Huat Xiao. Bahkan Cheng Bo sudah tampil ke muka seraya menawarkan bertanding secara bun atau bu. Tapi secepat kilat, Suat Mo Ai segera menyela di tengah seraya berseru, tahan dulu. Mengapa tanya Cheng Bo? Kita harus berpegang pada keadilan bukan? Toa Ah Ko atau Siya Oh Ah Ko itu bukan mutlak. Tapi kalau kalah bertanding, nama persaudaraan Song pasti akan tercemar. Tadi kakak ku habis bertanding dengan Kui Ing Chu dalam suatu kera yang menghabiskan tenaga. Siapapun tentu mengetahui akan hal itu. Kalau Cheng Bo Siang Jin hendak bertanding dengan orang yang sudah lelah, adakah itu pantas? Ku usulkan supaya pertandingan ini dipertangguhkan sampai besok pagi saja. Mendengar itu Kui Ing Chu dan Iw Liok mengeluh dalam hati percuma, percuma. Mereka mulai menginsyafi faktor kekurangan sempurna rencana mereka. Kalau orang lain tentu menolaknya, tapi tokoh macam Cheng Bo tentu lain halnya. Dan dugaan kedua orang itu memang beralasan. Ucapan Song Heng itu memang beralasan. Tadi aku agak cilaf, harap dimaafkan sahut Cheng Bo dengan serentak. Dia terus mundur dari gelanggang dan minta agar Kiao tuh simpan lagi pompe kekuasaan dari Tian Tehwe itu. Malamnya Kui Ing Chu berunding dengan kawan dua. Dengan sudah beristirahat satu malam, tenaga Hawat Siao tentu akan pulih segar dan Cheng Bo sudah tentu bukan tandingannya. Rupanya Xiang Jin itu tak menghiraukan harapan orang banyak, karena berduka memikirkan kebinasaan Tio Jiang. Juga Hawat Siao mengadakan pembicaraan dengan istrinya, Heg Bin Sin Hogak, Sam Chanting Chiyu Simi dan lainnya. Mereka bersukaria menyambut hasli rencananya. Berkata Swat Mu'ai, besok begitu menerima tongpei kekuasaan To'a'ahko, pertama yang harus dikerjakan ialah menutup jalan darah pembicaraan dari The Gou dan menyajikan anak muda itu untuk sesaji sembahyangan bendara. Setelah itu, kalian harus menuntut supaya To'a'ahko menggerakan anak buah Tian Tehwe menyerang Xiao Ging guna membalaskan sakit hati Tio Jiang. Ha, ha, serbuan besar itu tentu akan merepotkan pihak Xiao Ging. Dua-duanya akan mengalami keruntuhan, sungguh sedap menikmati pemandangan itu. Keesokan harinya, kembali api unggun dinyalakan dan Ki De Tiong lemparkan tongpei ke dalam unggun lelatu. Cheng Bo dan Hawat Xiao tampil ke muka. Si Bongko Ihliuk cukup yakin bahwa ilmu pedang Tzu Hei Kiam Hawat Cheng Bo, tiada lawannya di dunia. Apalagi si yang jin itu memakai pedang pusaka Yap Kun Kiam yang lihai. Maka dia memberi kisikan agar Cheng Bo mengusulkan tiga macam pertandingan. Pertama, adu ilmu mengentengi tubuh. Kedua, bertempur dengan pedang dan ketiga, adu ilmu lukang. Si Bongkok memperhitungkan, babak pertama si yang jin itu tentu kalah. Tapi dalam babak kedua yang bertempur dengan senjata, si yang jin itu tentu dapat merebut kemenangan malah sedapat mungkin harus dapat melukai lawan. Dan untuk babak terakhir, kemenangan tentu di pihak Cheng Bo. Rupanya usul itu disetujui Cheng Bo dan mendapat persetujuan juga dari Hawat Xiao. Begitulah babak pertama segera dimulai, adu ilmu mengentengi tubuh mendaki puncak bukit yang runcing tadi. Tapi ketika Cheng Bo baru mendaki separoh lebih, Hawat Xiao sudah berada di atas puncak sembari tertawa keras. Jadi babak pertama itu, Hawat Xiao menang. Hal itu memang sudah diperhitungkan. Maka ketika Cheng Bo meluncur turun, si Bongkok segera mendekatinya dan berkata, Beg Heng, sepuluh tahun yang lalu karena tak percaya kabar dua yang disiarkan orang bahwa karena juri akan ancaman kau telah serahkan pedangmu pada musuh, aku telah menjadi orang gagu dan merubah diriku menjadi Imam Huat Kong di biara Chin Wan Kuan. Maksudku tak lain bukan ialah hendak membuktikan kebenaran berita itu. Sebenarnya tak ada rencanaku untuk menetap di Giyok Linia sampai enam tahun, tapi oleh karena tertarik akan pribadimu maka aku tak mau meninggalkan tempat itu. Apabila Sik, Lo Sem tak memecahkan rahasia diriku, aku pun tentu tetap tak mau pergi. Beg Heng, dalam pandanganku Ai Bongkok ini, kau adalah orang gagah nomor satu di Kuyok. Kedudukan To'a'ahko, ku percaya bagimu bukan soal yang mutlak. Tapi terhadap kepentingan sekian puluh ribu saudara dua yang bernaung di bawah Panjitian Tehwi, dirimu itu merupakan faktor yang teramat penting. Dalaih pertandingan babak kedua nanti, apabila ada kesempatan menang, janganlah mensia duakannya. Menangkanlah, ingat bahwakah sedang bertempur guna kepentingan belasan ribu saudara. Pesan itu diucapkan dengan sungguh dan termakan betul dalam hati Cheng Bo hingga untuk beberapa saat Ai Ang Jin itu termenung. Baiklah, akan kuturut pesan Ih Heng itu sahutnya kemudian, lalu melolos siap kun kiam. Ditimpa oleh cahaya matahari, pedang itu berkilauan cahayanya. Setelah pasang kuda dua, segera dia mempersilahkan Huat Siao. Sebaliknya ketika memandang ke arah Huat Siao, sekalian orang sama terkesiap heran. Di tangan Song Lotoa itu tiada lain senjata kecuali gulungan Angkin Merah kemarin itu lagi. Cheng Bo Siang Jin sendiri pun heran. Untuk dibuat demonstrasi, Angkin itu sih boleh juga. Tapi kalau untuk bertempur melawan musuh, masa dapat digunakan? Ditilik tingkat lebekangnya, orang itu belum mencapai tingkat kesempurnaan seperti yang dilukiskan. Sebersegai mematah daun dapat melukal orang, menghambur bunga dapat mematikan lawan. Tapi mengapa dia berbuat begitu naif? Tapi selagi Cheng Bo Minimang dua pikirannya, Huat Siao sudah rangkapkan kedua tangan memberi hormat seraya berseru, Siang Jin, maafkanlah. Dengan ilmu pedang Hoan Keng Kiam Hoa Cheng Bo Siang Jin terlibat dalam pertandingan memperebutkan Toa Ah Ko dengan Huat Siao yang menyamar sebagai Song Hau. Sekali tangan melambai, bertebaranlah Angkin sepanjang empat tombak itu bergerak melayang ke arah Cheng Bo. Melihat gerakan yang aneh dari Angkin yang lemah gemulai itu. Cheng Bo memperhitungkan andai kata muka sampai kena kesabet Angkin pun tak nanti merasa kesakitan. Maka begitu dia bergerak dengan jurus Tio Ik Kat He memapas ke atas, kutunglah hujung Angkin itu sepanjang satu meter. Dengan dibawa tiupan angin, kutungan Angkin itu berkibar dua melayang ke udara. Kecuali suat muai seorang, Cheng Bo Siang Jin maupun sekalian orang sama heran memikirkan kediadian itu. Terang dalam beberapa tabasan Angkin itu akan habis, dan Bagaimana nanti Huat Siao hendak menghadapi pedang pusaka macam Yap Kun Kiam itu? Dengan tangan kosong kah? Adalah dalam saat orang dua sedang menduga dua itu, Cheng Bo Siang Jin sudah melancarkan jurus kedua yakni Buat Tian Kok Hei. Pagutan ujung pedang laksana hujan mencurah. Tujuh macam serangan isi dan serangan kosong dari ilmu pedang itu telah dimainkan secara mengagumkan sekali. Huat Siao tampak kerepotan menghindar ke kanan-kiri. Ketujuh serangan itu sama, menghasilkan tujuh buah kutungan Angkin masing dua sepanjang setengah meter. Andai kata Angkin itu merupakan tubuh orang, itu berarti tujuh buah luka. Dari gambaran ini, nyatalah sudah bahwa ilmu pedang Tujuhai Kiam Huat Cheng Bo Siang Bilang itu, merupakan ilmu pedang yang menjago seluruh gelanggang perpedangan. Melihat Song Lotoa tak mau membalas serangan, timbul kicurigaan Cheng Bo. Adakah dia, sengaja hendak mengalah? Kalau benar demikian, tak selayaknya dia melukai orang itu. Tapi pada lain kilas, teringatlah akan pesan Yuliok tadi. Tanpa beraya lagi, dia segera lancarkan jurus Ching Witian Hei untuk menusuk tenggorokan Huat Siao. Tapi kali ini, Huat Siao mengambil lain haluan, begitu pedang berkelebat, dia sudah mendahului menyelingap ke belakang Cheng Bo. Cheng Bo tak memandang mata, karena mengira Angkin itu hanya sutera merah biasa. Maka secepat membalik diri, dia segera menusuk lagi. Sekonyong dua Huat Siao lemparkan gulungan Angkin itu sama sekali ke udara sembarimi muterduakannya. Anehnya, walau tadi sudah terpapas beberapa meter, Angkin Merah itu masih tetap panjang, tak kurang dari tiga tombak panjangnya. Kini Angkin itu menjadi tujuh atau delapan buah lingkaran di udara. Ketika tusukan Cheng Bo tiba, Huat Siao menghindar ke samping sembelari tarik turun lingkaran Angkin tadi ke bawah. Karena merupakan benda yang ringan, ketika bertebaran turun, Angkin itu sedikit pun tak mengeluar suara apa dua. Hanya tahu dua tubuh Cheng Bo telah tergubat. Hendak Cheng Bo mencongkel dengan pedang, tapi sudah tak keburu. Melihat jaringannya sudah mengenai, secepat kilat Huat Siao loncat mundur dan mengikatlah Angkin itu erat dua kepada tubuh Cheng Bo. Bermula Cheng Bo mengira bahwa asal dia kerahkan wekang, ya, tentu putuslah Angkin sutra itu. Tapi hai. Ketika dia hendak gerakan lengannya kiri, ternyata tak mampu bergerak. Sedang dalam saat itu, Huat Siao kedengaran tertawa lebar sembari berseru, siang jin, maafkanlah. Menilik hasil pertandingan itu di mana Cheng Bo kena kejirat basah tanpa dapat berkutik, rasanya sudah cukup berbicara jelas. Jadi pertandingan ketiga tak usah dilanjutkan lagi, karena dua kali sudah kalah. Sehabis Huat Siao mengucap tadi, barulah Cheng Bo dapat keluar dari jaring Angkin itu. Ketika diamat duai dengan perdata, kiranya Angkin itu berlainan dengan Angkin yang kemarin. Pada kedua tetiannya, ternyata terbuat dari anyaman kawat logam yang halus. Ah, makanya tadi dia tak mampu merontak. Sebagai seorang ksatia, serentak berkatalah Cheng Bo, kedudukan Toa Ah Ko Tian Tehwi, harap Song Heng suka menerimanya. Tanpa banyak bicara lagi, Huat Siao segera menghampiri unggun lelatu dan manjemput salah satu tong peyung terbesar. Tong peyung itu sudah membara panas, tapi oieh karena dia jago ilmu wekang yang huat kang, api positif, jadi sedikit pun tak jari. Tong pas itu dipegangnya, lalu berserulah dia kepada sekalian orang. Aku yang rendah kini menjat Toa Ah Ko, harap sekalian saudara suka membantu. Taisan Sinto Ih Iyok lemas tak bersemangat, tapi sebaliknya Cheng Bo diam saja sikapnya. Saat itu lalu dilakukan lain dua pilihan dengan kesudahan Cheng Bo Siang Jin menjadi Ji Ah Ko, Ki Che Tiong menjadi Sem Ah Ko dan Ko Tai menjadi Su Ah Ko. Setelah susunan pimpinan Tian Tehui terpilih lengkap, berserulah Huat Siao dengan lantang, kini bawalah bebodoran dunia persilatan Decian Bin Long Kun Tegou keluar, terserah bagaimana saudara dua hendak menghukumnya. Sehabis mengucapkan perintah pertama itu, dia memberi isyarat ekor metu kepada Seng Istri. Dalam hati kecil Hui In Chu dan lain orang yang menunjang pencalonan Cheng Bo sebagai Toa Ah Ko tadi, tetap tidak puas akan hasil pemilihan itu. Bahwa seorang baru terus saja berhasil merebut kedudukan Toa Ah Ko, mereka tetap tidak dapat menerima. Maka dengan waspada, diikutilah tindakan yang dilakukan oleh Toa Ah Ko itu. Asalnya leweng, mereka segera akan bertindak. Maka demi nampak tindakan pertama untuk membunuh De Gou sebagai sesaji sembah yang bendera itu, telah disambut dengan lega oleh kelompok Hui In Chu dan kawan-kawan. Diam dua mereka menganggap kedua besaudara Song itu juga bangsa orang gagah kesatria sejati. Rasa antipati, tidak senang, pun menurun beberapa derajat. Tak berapa lama, De Gou dibawa keluar. Sejak datang ke Geoklinia situ, dia disekap dalam tahanan, jadi tak tahu sama sekali apa yang terjadi di luaran selama itu. Pada pikirnya, begitu Hawat Siaw Sumi istri sudah menyelesaikan pekerjaan besar itu, dia tentu akan dibawa ke kota raja. Menghadap Sip Cengong Tolkun untuk menerima pangkat sebagai budak bangsa Cheng. Demi dengan tangan terikat dia keluar, segera dilihatnya berpuluh orang gagah deliki metu kepadanya dengan sorot gusar. Malah jelas kelihatan ada beberapa yang memancarkan sorot metu berapti dua. Hatinya berdebar keras. Ketika mengalihkan pandangan ke sebelah muka, disana terdapat Hawat Siaw tengah memegang Tompeto A'ako berdiri di bawah sebuah bendera putih hitam. Bendera itu terpanjang di tengah lapangan, berkibar dua ditiup angin. Sebagai seorang durjana yang cerdas, dia tersirap kaget menghadapi kenyataan itu. Terang Hawat Siaw telah menggunakan siasat habis melintasi jembatan, lalu mengangkat jembatan itu, atau artinya setelah berhasil Hawat Siaw hendak membasmi mulutnya, membunuhnya. Tak peduli bagaimana, dia hendak dekat memanggil Hawat Siaw. Biar kalau toh mati, sama dua dalam satu liang. Baru diangang-angakan mulut hendak berseru, atau Swat Moai tampak mengangkat tangan dan sebuah batu kecil melayang. Hek, lambungnya terasa kesemutan dan mulutnya tak dapat bersuara lagi. Jalan darah pembisu, telah kena tertutup. Sedemikian cepat gerakan Swat Moai tadi, apalagi gerakan itu tanpa bersuara sama sekali. Maka kecuali Degau yang merasa, tiada seorang lain pun yang mengetahui kejadian itu. Sekalian orang itu taunya hanya puas dan geram melihat Degau. Seluruh perhatian ditumpahkan ke arah anak muda yang pintar ke blinger itu. Degau coba kerahkan semangatnya untuk melepaskan jalan darahnya itu, tapi Siaw dua saja. Membayangkan bahwa dalam beberapa detik nanti, dia bakal menerima kematian secara ngeri sekali, tanpa terasa berbutir keringat sebesar biji kedelai menetes turun dari selebar mukanya. Bagian 50, Halilintar di Siang Hari Hawat Siaw sedikit pun tak merasa sayang akan nasib orang muda itu. Itulah upahnya orang yang suka berhamba pada kaum penjajah, pikirnya. Benar dengan pengkhianat ini aku belum pernah bercedera, tapi karena dia telah melakukan perbuatan merugikan rakyat, memimpin tentara Cheng masuk ke wilayah Sui Chiu, mencelakai tiga laksa saudara dua Tian Tehwi di gunung Buat Syuyusan, melakukan penggerob biokan pada ketujuh puluh dua markas Hoasan dan lain dua kejahatan, maka kalau manusia macam begitu tak disirnakan, kita bangsa Han tentu tiada punya muka lagi. Nah, silahkan siapa saja saudara yang hendak mulai turun tangan seru Hawat Siaw dengan tertawa dingin. Gegap gempita sekalian orang menyambut pernyataan Hawat Siaw yang ksatria itu. Dan sekali melesat, tampilah Taisan Sintu Iliok, dia menyiakan orang dua itu ke sisi untuk memberi jalan. Sebagaimana telah kita ketahui, ketika di Hoasan di Adis Lomoti mentah dua oleh Degau, dia telah memapas kuntung jari kirinya selaku sumpah, kalau tak dapat mencincang lebur tubuh Degau, biarlah luka jarinya itu busuk rusak. Bahwa kini kesempatan untuk melaksanakan sumpahnya itu terbentang di depan mata, telah membuatnya beringas seperti harimau lapar melihat kambing. Dengan meringis berkeriutan macam serigala mengunjukkan taring, setindak, demi setindak dia maju menghampiri ke arah Degau. Sepasang matanya berapi dua. Dalam keadaan begitu, segala kecerdaan dan akal siasat yang dimiliki Cian bin Longkun, Xia Dua semua. Kedua tangannya diikat, jalan darah pembisu ditutup. Masih diakerahkan seluruh lewekannya untuk berseru keras menelanjangi keadaan diri Huat Xiao yang asli, namun tak berdaya. Suaranya tak mau keluar. Dan yang nyata, di sebelah muka sana tampak si bongkok, dengan sorotan macu buas, jari tangan kiri yang kuntung, berindak dua mendatangi seperti hendak menelannya hidup dua. Sesal kemudian tak berguna. Rupanya pepatah ini diakui kebenarannya oleh Degau. Pada detik dua kematian meregut itu terbayang dua perbuatannya di masa lampau yang penuh berlumuran dosa itu. Taruh kata saat itu diakuasa berseru untuk membuka kedok Hawat Xiao, rasanya tiada seorang pun yang mau mempercayainya. Memang setiap kejahatan itu tentu menimbulkan penyesalan di kemudian hari, tapi sesal kemudian tak berguna, demikian bunyi pepatah di atas. Yang lebih mengesan dalam lubuk kenangannya pada detik dua terakhir itu, yalah diri Bek Lian. Bagaimana bahagia hari dua berdampingan dengan si jelita itu, dan bagaimana tulwa ikhlas nona itu mempersembahkan kasihnya, tapi ah, bagaimana pula kejamnya dia menghancurkan hati nona itu hingga kandungannya sampai hampir gugur. Dan ai. Ciyok Xiaolan, si hitam manis yang tergeladua padanya itu, telah dia persakiti tubuh dan hatinya, cuhtau dua. Segumpal ludah menampar ke mukanya. Itulah semburan iuliok yang walaupun hanya dengan air ludah tapi cukup membuat Degau nyari kesakitan hebat, seperti dikebut dengan sapu kawat. Seketika mukanya bergurat dua mengeluarkan darah. Dia cukup sadar bahwa dengan jatuh di tangan musuh macam si bongkok, dia tentu mengalami siksaan yang maha hebat. Tapi dalam keadaan seperti saat itu, apa daya? Dia meramkan kedua mata pasrah nasib. Si bongkok deliki mata memandang sejenak padanya dan timbulah keheranannya. Biasanya Degau itu seorang-seorang pemuda yang tangkas bicara, mengapa saat itu membisu saja? Adakah dia sudah bertobat? Tapi apa peduli? Berpaling ke belakang, dia berseru, saudara yang manakah suka meminjami aku sebilah pisau untuk membelek hati bangsat ini? Coba kita lihat bagaimana warnanya. Cuh tiba dua Degau diperseludah oleh si bongkok iuliok, berbareng baju si pemuda dirobek dan belati siap mencingcang tubuh Degau yang culas itu. Serentak Chengbo mencabut tiap kun kiam untuk diserahkan, tapi iuliok menolaknya, pedang ini terlampau tajam, sekali dodeat sudah selesai. Itu terlalu enak baginya. Aku maukan sebilah yang tumpul, supaya dapat mendobet duanya sampai lama. Chengbo sebenarnya kasihan juga, tapi karena sekalian orang mengunjuk kemurkaan, jadi dia pun tak berani melarangnya. Pada lain saat ada seorang yang mengantari iuliok sebatang pedang pendek, terbuat daripada besi biasa. Bagus, inilah yang cocok serusi bongkok. Berputar ke arah Degau dia berkata, orang Syeder, tahukah kau entah berapa banyak jiwa yang melayang di tanganmu? Kalau hanya mengganti selembar jiwa, apakah kau masih tidak terima? Dari kerut wajahnya yang gelisah ketakutan, dapat diketahui bagaimana perasaan hati Degau saat itu. Namun tetap dia tak dapat berkata apa dua. Tadi semprotan ludah si bongkok, telah membuat mukanya berlumuran darah, hingga dari seorang pemuda tampan kini dia berubah menjadi si muka merah. Namun mencari jalan hidup adalah pembawaan setiap insan. Dalam kebingungannya itu, dia telah memperoleh selarik sinar harapan. Atas pertanyaan si bongkok apakah kau masih tidak terima tadi, dia mengangguk dua kali, sembari mengawasi ke bawah. Ihliu heran, lalu melihat ke bawah ke arah yang diawasi Degau. Ternyata kaki kanan Degau tengah bergerak dua seperti menulis sesuatu. Tapi karena tanah di situ merupakan batu padas, jadi apa yang dituliskan itu tak dapatlah si bongkok mengetahuinya. Memang bermula si bongkok agak tertegun memikirkan, tapi demi teringat sudah berapa kali dia makan getah dari siasat orang muda yang selicin belut itu, tak mau dia menghiraukannya lagi. Kret, ujung pedang pendek itu menikam bahu Degau. Begitu dicabut, darah menyembur keluar. Saking sakitnya, hampir pingsan Degau dibuatnya. Tikaman ke satu seru si bongkok. Karena si bongkok tak menghiraukan tulisan kakinya tadi, habislah sudah harapan Degau. Dengan meti melotot. Dia deliki suami istri Hwatsyaw Swatmuai, tapi kedua orang itu tetap tenang dua saja seolah dua seperti tak kejadian suatu apa. L.L.Y.O. angkat tangannya hendak melancarkan tikaman yang kedua, saking tak tega berserulah Cengbo, iheng, lekaslah habisi saja nyawanya. Belum si bongkok menyahut atau dari lamping gunung sana terdengar hiruk pikup suara orang berteriak dua. Lama dua dengan cepatnya suara gaduh itu menjalar ke puncak dan berbareng itu laksana kilat sesosok bayangan hitam meluncur datang. Belum sempat sekalian orang melihat siapakah orang itu, si orang sudah mendahului berteriak dengan nyaring, tahan, kemudian terus memburu ke arah si bongkok untuk merebut pedangnya tadi. Si bongkok melawan dan barulah mengetahui kalau lawannya itu bukan lain adalah Ceng Xiangyan. Dia turunkan pedang ke bawah terus dibabatkan. Tapi tanpa berkisar kaki, Ceng Xiangyan miringkan tubuhnya sedikit, lalu julurkan tangan untuk menerkam si kusi bongkok. Keduanya bertempur rapat. Di sana, Ceng Bo pun cepat dapat mengenal bahwa yang datang itu adalah istrinya. Dia terperanjat di samping mengeluh atas seruan istrinya tadi, yang terang hendak memenolongi Dego lagi. Beberapa kali dia gagal membunuh pemuda pengkhianat itu karena pada detika terakhir, istrinya selalu datang mencegah. Ah, biar bagaimana kali ini harus diselesaikan, jangan sempat gagal lagi. Dikala Seng istri masih sibuk melayani si bongkok, cepat dia memburu ke arah Dego dan menabas. Titik. Walaupun kepandaian Ceng Xiangyan lebih unggul dari si bongkok, namun dalam tiga empat gebrak sukarlah untuknya mengalahkan. Waktu melihat suaminya lari menghampiri Dego, ia sudah was-was begitu tangan. Cengbo diangkat, ia pun segera lontarkan gumpalan benda yang semula sudah dikepitnya tadi. Bermula Cengbo tak menghiraukannya benda apa yang diontarkan istrinya itu, pokok asal Yap Kun Kiam Melayang tiba, kepala Dego tentu menggelinding. Maka dia pun tak mau kurangi gerak tabasannya tadi. Tapi demi benda, itu hampir tiba di hadapannya, bukan kepalang kejutnya. Itulah seorang orok bayi yang bagus wajahnya. Buru dua dia hendak tarik pulang tabasannya, agar jangan sampai mengenai orok itu. Tapi sukarnya bukan kepalang. Tadi karena khawatir membuat kapiran urusan, dia sudah menabas sekuat duanya, jadi untuk menariknya secara mendadak, tak semudah kemauan seng hati. Namun bila diteruskan tabasannya itu, Dego dan orok itu pasti akan terbelah kutung. Dalam gugupnya, dia kerahkan tenaganya untuk menurunkan tangannya, kret, potpok, pakaian, orok itu terpapas rawuk dan kedua belah kaki Dego pun terpisah dari pahanya. Darah segar memunkrat laksana air pancuran dan rubuhlah Dego tak ingat diri. Di samping Kang Xiang Yan merintangi niat si bongkok yang hendak menghabiskan jiwa Dego, di sebelah sana Cheng Bo. Xiang Jin cepat bertindak, sekali pedangnya menyebet, terkuntunglah kedua kaki Dego. Cheng Bo tak mau hiraukan adakah Dego itu mati atau belum. Yang dipikirkan hanya syorok tadi. Begitu menabas, dia segera membungkuk ke bawah untuk menyanggap Piorok itu. Diam dua diakucurkan keringat dingin, karena ngeri memikir nasib syorok yang hampir saja menjadi korban pedangnya. Mengawasi ke arah Cheng Xiang Yan, dilihatnya Seng istri itu sudah berhasil merebut senjata si bongkok dan dengan tiga buah hantaman berhasillah ia mengundurkan lawan. Cheng Bo geram sekali terhadap istrinya itu. Betapapun kecintaannya terhadap Seng istri namun urusan negara adalah di atas segala. Dia anggap Seng istri itu membawa kemauan sendiri, datang dua membikin ribut. Hang Mo Ai, hari ini adalah upacara persembahyangan bendera Tian Tehwi, mengapa kau mengadu biru bikin onar serunya dengan gusar. Sepanjang ingatnya, belum pernah dia sedemikian marahnya terhadap istri yang dikasihinya itu. Cheng Xiang Yan buru dua menghampiri Dego, lalu menutup ke dua belas jalan darah besar pemuda itu, untuk memerhentikan pendarahan. Setelah itu baru dia mendongak menatap Cheng Bo Siang Jin, sahutnya, aku mengadu biru. Kalau terlambat sedikit aku datang kemari, orang dua Tian Tehwi akan menjadi tumpukan bangkai semua. Hang Mo Ai, apa maksudmu menegas Cheng Bo dengan terperanjat? Tidak menyahut pertanyaan Seng suami, sebaliknya Kang Siang Yan memandang ke arah orang banyak. Satu demi satu, diawasinya dengan perdata, kemudian berseru nyaring, Swat Mu Ai dan Hawat Xiao, di mana kedua orang itu, ayuh, mengapa tak berani unjuk diri bertempur secara ksatria? Mendengar wanita gagah itu menantang tokoh Swat Mu Ai dan Hawat Xiao, bukan olah dua terkejutnya orang dua sekalian. Apa katamu serempak Kui In Chu, Cheng Bo Siang Jin, Kotai dan Si Bongkok berseru? Namun Kang Siang Yan tak mau menjawab. Ia mundar mandir menyusup keluar masuk dalam kelompok orang yang berjubal dua itu. Dengan gunakan ilmu mengentengi tubuh sakti Tai Yang Lian Seng, ia menyusup keluar masuk. Yang dirasakan oleh ribuan orang di situ, hanyalah semacam deru angin menyambar saja. Hal mana membuat orang dua sama kagum dibuatnya. Setelah tak berhasil menemukan yang dicari, barulah kedengaran ia berkata keheranan, Ai, kemana lenyapnya kedua bangsat itu? Hang Mu Ai, apakah sesungguhnya yang kau ucapkan itu? Tanya Cheng Bo. Apa? Apa kalian tak mengetahui bahwa Swat Mu Ai dan Hawat Xiao menyelundup kemari? Kang Siang Yan balas bertanya. Kini baru semua orang sama termadar, mereka saling celingukan kesana-sini. Semua anggauta masih lengkap, kecuali kedua saudara Song, Heg Bin Sin Hogak dan Sam Chanting Chiyu Sim I yang tak kelihatan batang hidungnya. Saat itu barulah semua orang mengetahui duduk perkaranya. Kang Siang Yan, gerak-gerikmu selama ini menimbulkan antipati orang. Tapi kali ini kami semua berhutang budi seru Kui In Chu Seraya tunjukkan jempol jarinya selaku memuji. Fui, siapa sudi mendengar rocehanmu itu? Kalau bukan Tio Chiang yang memberitahukan padaku, aku juga tak tahu sahut Kang Selang Yan. Apa tanda tanya? Tio Chiang belum binasa seru Cheng Bo dengan terperanjat. Mati sih belum, tapi tengah meregang jiwa, sekarat. Yan Chu berada di sampingnya. Hai, ternyata Yan Chu juga masih hidup seru sekalian orang dengan girangnya. Cheng Bo yang sedari tadi masih mengempus Yorok, segera bertanya. Hang Mo Ai, dari manakah Yorok ini? Itulah cucu luarmu sendiri. Masa kau tak mengenalnya, bukankah wajahnya mirip dengan kau? Cheng Bo mengamat duai dengan tajam dan benar dapatkan wajah Yorok itu agak mirip dengan dirinya. Tapi demi teringat bahwa Yorok itu adalah anak Be'lian dan Degau, meluap ia kemarahannya. Mari ambillah, aku lebih suka tak mengakuinya sebagai cucu serunya seraya angsurkan Yorok itu kepada seng istri. Orang tuanya yang salah, mengapa anaknya diikut duakan Cheng Xiang Yan menghala napas sambil menyambuti Orok itu, lalu ditepuk duanya pelahan dua, nenekmu ini tetap menyayangimu nak, jangan takut. Melihat tingkah laku seorang wanita gagah macam Cheng Xiang Yan tetap tak meninggalkan sifat dua kasih sayang. Seorang nenek terhadap cucunya, Kui Ing Chu dan semua orang sama tertawa geli. Cheng Xiang Yan tampak menciumi Orok itu, lalu ujarnya, Orok ini tak boleh dilahirkan tanpa melihat ayahnya. Habis berkata begitu, Cheng Xiang Yan melirik ke arah Degau. Kini kedua kaki Degau sudah kutung dan setelah kedua belah surat besarnya ditutup, Cheng Xiang Yan timbulah perubahan dalam dirinya. Jalan darah pembisu yang tertutup tadi, sudah terbuka sendiri. Keadaannya seperti orang limbung, sadar dua tidak. Tapi serta merasa dapat berkata dua, segera dia paksakan bicara dengan terputus dua, kedua saudara Song sebenarnya, Hawat Siau dan Suat Moai. Habis berkata dua, kembali dia pingsan. Kakinya sudah buntung, orangnya pun telah kalian siksa sedemikian rupa. Pandanglah mukaku dan lepaskanlah dia sekonyong. Dua meluncur kata dua peri kemanusiaan dari bibir Cheng Xiang Yan. Bahwasannya seorang wanita keras macam Cheng Xiang Yan, dapat mengucap kata dua yang sedemikian halus merawankan, telah membuat orang dua terheran. Dua, memang kedatangan Cheng Xiang Yan ke puncak Giyok Linia situ, pertama untuk memberitahukan suaminya bahwa Hawat Siau dan Suat Moai menyelundup ke situ dan kedua kalinya juga untuk urusan degau. Kiranya setelah peristiwa di gereja Ang Hun Kiong selesai dan masing dua orang sama berpencar, keadaan Bek Lian sangat mereras sekali. Bek Lian telah kehilangan peribadinya. Ia berkeliaran kemana dua seperti orang gila. Setelah dua hari mencarinya, barulah Cheng Xiang Yan mendapatkan puterinya yang bernasib malang itu. Bahwa anaknya sampai menemui nasib yang sedemikian mengenaskan, kemarahan Cheng Xiang Yan sudah memuncak. Tapi dikarenakan keadaan Bek Lian sedemikian rupa, terpaksa ia tak dapat meninggalkannya. Maka, dicarinya sebuah tempat peristirahatan yang sunyi di sekitar sungai situ untuk tempat menetap sementara, perlu merawat penyakit Bek Lian. Tiga bulan kemudian, barulah kesehatan Bek Lian berangsur dua pulih. Tapi pada saat itu, ia melahirkan seorang orok. Melihat orok itu sangat mungil, Cheng Xiang Yan merasa gembira. Tapi sebaliknya, Bek Lian sendiri tetap berduka. Ia tak senang kepada anak kandungnya itu, sehingga menyusui pun tak mau. Apa boleh buat, Cheng Xiang Yan terpaksa menggendong orok itu ke atas gunung, untuk mencari binatang alas. Baik serigala, harimau, rusa, dan lain dua binatang berkaki empat, diburunya kemudian diperas air susunya untuk orok itu. Pada kebalikannya, pertumbuhan badan orok itu luar biasa sehatnya. Belum lagi setengah tahun umurnya, orok itu sudah hampir menyamai seperti seorang berusia satu tahun. Pada hari itu, rupanya Cheng Xiang Yan membawa cucunya ke tempat yang agak jauh, hingga dua hari baru pulang. Tapi tiba di rumah, ternyata Bek Lian sudah menghilang. Ia hanya meninggalkan secarik tulisan yang menyatakan sebagai berikut. Bunda, anak telah merasa sesat jalan dan terjerumus dalam lumpur duka nastapa. Berdasarkan ajaran dua luhur dari ayah, seharusnya anak tak layak hidup di dunia lagi. Tapi mengingat anak belum dapat membalas budi ayah bunda selama ini, kalau harus bunuh diri tentu akan lebih puthau, tak berbakti, lagi. Oleh karena itu, hendak anak tinggalkan nyawa dalam hayat untuk mengabdikan diri menjadi nikoh, padari perempuan, selaku penebus dosa. Selama hayat masih dikandung badan, tentu akan dapat berjumpa pula. Harap jangan mencari lagi, karena niat anak sudah tetap. Bek Lian. Cheng Xiang Yan termangu. Betapapun halnya, tetap ia hendak mencari puterinya itu. Tapi rupanya niat Bek Lian itu tetap. Dua hari yang lalu, ketika Cheng Xiang Yan keluar pintu, ia pun segera terus berkemas tinggalkan pondok itu. Dua hari Cheng Xiang Yan baru pulang dan selama itu entah sampai kemana Bek Lian mengayun langkahnya. Lebih dari sebulan Cheng Xiang Yan mencari jejak puterinya itu, tapi tetap hilang tak ketahuan rimbanya. Akhirnya terpaksa ia lepaskan penyelidikannya, kembali pulang ke pondoknya tadi. Syukurlah, ada Cheng Cucu sebagai kawan. Pada waktu Tio Jiang dan Yan Ciu bertempur melawan suami istri Huat Xiao dan Suat Muai, hiruk kegaduhannya telah membuat orok itu terbangun kaget dan menangis. Telinga Cheng Xiang Yan yang tajam, segera dapat mengetahui bahwa suara ribut dua itu terjadi karena ada perkelahian kaum persilatan. Orang persilatan saling membalas dendam itu sudah jamat, ia pun tak ambil pusing. Tapi yang menjengkelkan hatinya, ribut dua itu sudah membuat kaget cucunya. Maka sembari menghibur bujuk, dibawanya orok itu keluar untuk melihat ribut dua itu. Tapi begitu ia muncul, Huat Xiao dan istrinya sudah buru dua ngacir, tertinggal Tio Jiang dan Yan Ciu menggeletak di tanah luka parah. Bermula Kang Xiang Yan kira mereka sudah binasa, tapi serta diperiksa ternyata jantungnya masih berdetak. Dan untuk kekagetannya, kedua orang itu ternyata Tio Jiang dan Yan Ciu adanya. Sejak pertemuannya dengan Cheng Bodhi, Hoasan Tempo Hari, sebenarnya ia sudah berbaik lagi dengan Cheng Suami itulah berjanji setelah mendapatkan pedangkuan Wikiam, ia akan memulai penghidupan baru bersama dua suaminya. Tapi adalah belakangan karena urusan Be Lian dan Tegau, kembali ia bentrok dengan Cheng Bo. Perangai Kang Xiang Yan memang aneh. Ia selalu membawa kemauannya sendiri. Tempo di gereja Ang Hun Kiong, ia berdiri di pihak Ang Huat Chin Jin dan Huat Siao dan Suat Moai. Kemudian baru setelah mengetahui kebinatangan hati Tegau, ia tersadar dan menggabungkan diri pada pihak suaminya. Dan waktu gereja tersebut dihancurkan dengan dinamit, makin tegas keiakinannya terhadap Cheng Bo. Kedua anak muda itu adalah murid suaminya, jadi tak beda dengan muridnya juga. Benar pernah, Yan Chiu menipu mengeruk kepandainya, tapi itu karena gara dua kuiing Chiu apalagi hal itu tak menjadi soal baginya. Kedua anak muda itu segera diangkut ke dalam pondok dan diupayakan supaya tersadar. Hampir setengah harian Tio Diyang tak ingat diri. Begitu membuka mata, tanpa menghiraukan siapa yang berada di bandapannya, dia segera berseru, lekas, lekas. Huat Xiao dan Tian Bin Long pun semua pergi ke Guat Linia. Setelah berulang kali mendengar seruan itu, barulah Cheng Xiang Yan menangkap maksudnya. Tai Hiat atau urat nadi besar kedua anak itu ditutupnya, supaya mereka dapat mengasuh tenang. Yan Chiu tak menghiraukan suatu apa. Ia merasa dalam beberapa hari ajalnya sudah akan tiba. Biarkan Cheng Xiang Yan berbuat apa saja ia tak peduli. Ia hanya baringkan diri di samping sukonya dan berbisik dua apa saja yang Seng Mulut ingin mengatakan. Luka Tio Diyang tidak ringan, dengan sadar tak sadar dia hanya mendangari saja dan mengiakan. Cheng Xiang Yan menggendong cucunya, terus berangkat menuju ke Guat Linia. Kedatangannya itu tepat sekali, di mana si bongkok tengah menggorok The Gou. Kemudian Cheng Xiang Yan mengakhiri penuturaannya, lalu memintakan keringanan untuk The Gou. Sekalian orang berpendapat bahwa dengan kedua kakinya buntung, The Gou sudah menjadi orang tanpa daksa, invalid, rasanya cukup untuk menghukumnya. Cheng Xiang Yan, aku pernah bersumpah kalau tak mencingcangnya sampai hancur lebur, lukaku ini akan busuk tatsan Sinto. Iliok menyanggah. Iliok, sahut Cheng Xiang Yan, segala apa jangan main mutlak dua-an. Tadi sewaktu tersadar, dia tak mengucapkan apa dua tapi lantas mengatakan soal Hawat Sio dan Swat Moai. Apakah itu tak kau anggap dia masih mempunyai Liang Sim, hati baik? Si bongkok tertawa, Cheng Xiang Yan, bilakah kau belajar falsafat macam Tai Xiang Xiang Su itu? Cheng Xiang Yan deliki matuk kepadanya. Ya, sudahlah, Iliok mengalah, dengan memandang muka kalian Cheng Xiang Yan dan Hetekau berdua, aku si bongkok suka mengampuninya, tapi awas, kalau kelak dia berbuat jahat lagi, aku tentu akan meminta pertanggungan jawabmu berdua. Hai, Iheng, mengapa aku dibawa dua Cheng Bo tertawa getir? Si bongkok tertawa, huh, siapa yang tak mengetahui hubungan suami-istri kalian kini saling berebut mengempoh cucu? Bagaimana hendak meniadakan dirimu? Cheng Bo dan Cheng Xiang Yan saling berpandangan sembelari ketawa. Mengingat bahwa betapa jahat si Qian Bin Long Kun itu dahulunya, tapi dengan kedua kakinya sudah buntung dia sudah tak berdaya lagi, maka sekalian orang pun menyetujui keputusan untuk memberi keringanan. Cheng Bo segera suruh gotong orang muda itu ke dalam biara, kemudian dia segera mengajukan pertanyaan kepada sekalian orang, To'a'ahko sudah melarikan diri, habis bagaimana urusan ini? Sudah tentu hei tekaulah yang menjadi To'a'ahko serempak sekalian orang berseru. Di samping itu, mereka menyerukan supaya Kiao Tzu menjadi sia o'ahko. Cheng Bo tak mau banyak bicara lagi. Segera dia pegang pucu pimpinan. Tindakan pertama ialah mengatur susunan organisasi. Tian Tehui yang beranggau takkan lebih dari 10 ribu orang itu, dibagi menjadi 10 tai tong, batalion. Setiap tai tong dipimpin oleh tong cu dan wakil tong cu. Di bawah tai tong cu, pemimpin tai tong, diangkat lagi 20 orang sia o' tong cu yang masing dua menguasai 100 anak buah. Dengan penyusunan itu, terdapatlah suatu organisasi yang rapi. Melihat itu dam dua keng siang yan mengagumi kecakapan suaminya. Selesai menetapkan susunan Tian Tehui, berkatalah Cheng Bo kepada seng istri, Hang Mo'ai, mari kita turun untuk menjenguk bagaimana keadaan sia o'chiu dan jiang ji itu. Astaga tiba dua keng siang yan seperti orang bersadarkan, mereka luka parah tiada orang yang merawati, aku seharusnya lekas dua kembali. Kau mempunyai tugas berat, tak perlu pergi. Kalau dapat menemukan tai siang siang su untuk meminta beberapa butir pil sem kong tan, lebih baik lagi. Tapi kalau tidak, biarlah aku sendiri saja yang merawat. Girang hati Cheng Bo mendengar kesanggupan seng istri itu. Dan tanpa beraya lagi, keng siang yan terus minta diri. Setelah itu Cheng Bo segera mengadakan rundingan dengan para tai tong cu dan ho tong cu, wakil tong cu, untuk rencana penyerangan selanjutnya. Tapi dalam rundingan itu, mereka terbentur pada kenyataan pahit tiada ransum, tiada uang. Tanpa ransum, tentara tak dapat bergerak. Jadi sekalipun laskar sudah terkumpul sampai ribuan jumlahnya, tapi tiada gunanya bahkan menimbulkan kesulitan besar mengenai jaminan makanan mereka. Perang tanpa makan bagaimana jadinya? Tadi menurut penuturan Cheng Siang Yan, sekalipun Tio Ji yang tak sampai terbunuh, tapi dia sudah dianggap sebagai pemerontak. Jadi hubungan dengan pihak kerajaan lembeng, sudah putus. Hal ini diinsyafi benar oleh para perunding, hingga sampai sekian saat mereka tak dapat menyatakan apa dua. Apakah sekalian saudara pernah mendengar tentang cerita Kim Jong Giok Toh yang tersiar di kalangan persilatan tiba dua ada seorang tong cu memecah kesunyian? Sudah sejak beberapa tahun ini, Cheng Bo selalu mundar mandir sibuk dengan usaha pergerakan Tian Tehwi. Tambahan pula dia orangnya jujur bersih, jadi walaupun pernah juga dia mendengar desas-desus harta karun itu, namun tak dihiraukannya. Belum pernah mendengar sahutnya. Benar, sejak dari Ang Hun Kiong mencari suhu, aku pun pernah mendengar hal itu. Katanya harta karun itu simpanan dari Tio Hian Tiong. Tapi tiada seorang pun yang tahu akan hal itu dengan jelas. Ada sementara orang persilatan yang melakukan penyelidikan, ada juga orang dua yang tak ketahuan asal usulnya turut memancing di air keruh, ujar Kiao Tu. Cheng Bo merenung sejenak, lalu berkata, ya, biarpun harta karun itu ada, tapi apa gunanya? Apakah orang dapat memakan emas berlian? Ah, bukan begitu sahut LH Liok, dengan harta dapat kita memperoloh ransum. Kuisai berbatasan dengan Siam dan Anam, Vietnam, kedua negeri itu merupakan gudang beras. Jangan lagi hanya belasan ribu sedang ratusan ribu orang pun tiada menjadi soal. Semangat sekalian hadirin tergugah. Tapi Kim Jong-Giok Toh itu seolah dua merupakan mitos, dongeng, saja, ada desas-desusnya tapi tiada kenyataannya. Menilik namanya, harta karun itu mempunyai hubungan dengan susunan tubuh orang, tapi masakan perut, Toh, terdapat hartanya? Tapi ah, kemungkinan besar hal itu terdapat pada bangsa patung. Karena belum mendapat pegangan yang pasti, terpaksa untuk sementara itu Cheng Bo belum mau menggerakkan tentaranya. Satu-duanya usahayalah mengadakan hubungan dengan Li Seng Toh. Dan ini baik kita tinggalkan dulu untuk mengikuti perjalanan Cheng Selangian turun dari lohusan tadi. Dengan bergegas dua wanita gagah itu kembali ke pondoknya, tapi tiba di situ ternyata Tio Jiang dan Yan Chiu, sudah tak kelihatan batang hidungnya, keadaan tempat itu kalang kabut seperti bekas digarong orang. Hanya dua hari ia berlalu dan keadaan mereka begitu payah, andai kata naik ke Gio Klinia tentu juga berpapasan, tapi nyatanya kedua anak itu sudah lenyap. Kemana kah? Gerangan mereka itu demikian. Cheng Siang Yan bertanya sendiri. Tiba dua terkilas pada pikirannya, bahwa ketika dia tiba di Gio Klinia tadi, Hwatsiao dan istrinya sudah cepat dua menghilang. Ah, apa tak mungkin mereka lolos dan mencari kedua anak muda itu? Kalau demikian halnya, ia sangat malu. Bukan tah tadi ia sudah menyatakan hendak menjaga Tio Jiang dan Yan Chiu? Jika mereka jatuh ke tangan suami istri ganas itu, terang akan celaka. Ah, ia bertanggung jawab atas kejadian itu. Cepat dua ia kemasi pakaian seng cucu, lalu titipkan orok itu kepada keluarga petani yang tinggal di dekat situ. Kemudian seorang diri ia berangkat mencari jejak kedua anak muda itu. Tapi dunia begini luas, kemanakah ia hendak mencarinya? Memang dugaan Cheng Siang Yan itu salah. Pada waktu ia tiba dan merampas senjata si bongkok, Hwatsiao dan Swatmoai yang melihat gelagat jelek, terus memberi isyarat metu kepada Hogak dan Chiu Sim I. Membarengi kesempatan keadaan kacau balau, mereka berempat segera menyelingap angkat kaki langkah seribu. Oleh karena keadaan hiruk pikuk, jadi tiada seorang pun yang mengetahui akan tindakan mereka itu. Baru ketika Cheng Siang Yan mencari gerombolan Hwatsiao itu, orang dua sama mengetahul kalau mereka sudah lari ngecir. Demi melihat usahanya gagal, Hwatsiao dan Swatmoai marah. Aneh, mengapa Cheng Siang Yan tahu kalau kita berada di giyoklinia tanya Hwatsiao? Huh, masih bertanya. Siapa lagi kalau bukan anak haram yang kau hajar tapi belum mampus itu? Begitu Cheng Siang Yan datang, dia tentu menceritakan semuanya. Hwatsiao banting dua kaki, serunya, Jahanam. Budai aki dan perempuan itu tentu masih berada di hutan sana. Ayuh, kita hajar mereka sepuas duanya. Begitulah setelah berunding, keempat orang itu segera menyerbu ke tempat Tio Jlang dan Yan Chiu di sana. Bagian 51, ditolong lintah. Kini kita tengok keadaan Tio Jiang dan Yan Chiu ketika masih berada di pondok. Setelah beristirahat sekian lama, Tio Jiang coba mengambil nafas salurkan jalan darahnya. Peredaran darahnya dapat berjalan baik, tapi tenaganya tetap masih letih sekali. Bagian yang tertutup oleh Hwatsiao tadi, rasanya sakit membara. Dalam rambangannya, Ocehan, itu, sebentar Yan Chiu menangis, sebentar tertawa, sebalik dari dihibur, Tio Jiang malah terpaksa menghibur. Menjelang tengah malam, tetap keduanya masih belum dapat tidur. Dalam kebatinan, Yan Chiu merasa puas kalau mati didamping sukonya. Dan ah, mengapa tak ia tuturkan sejujurnya tentang peristiwa pertunangan sukonya dengan sucinya itu? Tapi ai, bagaimana ia hendak memulainya? Kedengaran ia menghela nafas. Ah, Lian Suci ternyata juga seorang yang setia akan kekasihnya coba dua ia mencari jalan dalam pembicaraan. Tapi ternyata Tio Jiang hanya mendengu saja, tanpa menyahut apa dua. Suko, dalam hatimu, kau tentu mempersalahkan Suci yang kau anggap melanggar janji pertunangan, bukan tetap Tio Jiang tak menyahut. Ai, sungguh cepat Nian jalannya waktu. Kini sudah hampir dua tahun lamanya. Malam itu bukankah kau tengah terluka berat terkena hantaman Tiat Set Chi yang si kepala gundul dari Cihun Si? Terkenang akan periyatiwa yang getir itu, hati Tio Jiang merasa pilu. Siawo Chiu, jangan ungkat perkara itu lagi. Yan Chiu tertawa menyeringai. Sekonyong dua ia kencangkan tenggorokannya lalu menirukan nada suara Be Lian ketika berjanji pada malam pertunangan itu. Aku berjanji suka menjadi istrimu, tenang dua lah beristirahat supaya lekas sembuh. Kata Tio Susiok, kau telah makan empat butir pil semkong tan tapi baru ia menirukan sampai. Di situ, serentak bergeliatlah Tio Jiang untuk duduk dan membentaknya. Siawo Chiu, mengapa bantah Yan Chiu? Kata dua yang diucapkan tadi memang persis seperti yang dikatakan Be Lian pada malam itu, suatu detik yang berkesan lekat dalam lubuk kenangan Tio Jiang. Sudah tentu dia tak mau mengingat hal dua yang menyakiti hati itu. Dan saking marahnya karena perbuatan sumuainya itu, dia tak dapat menyahut pertanyaan Yan Chiu itu. Ah, Suko, Suko Yan Chiu menghela nafas. Kau tentu masih menganggap bahwa yang berjanji sanggup menjadi istrimu itu Lian Su Chi, bukan? Malam itu, ia tak berada di situ tapi mengikut Suhu ke Kui Chiu untuk mencari berita. Yang merawat lukamu, yang kau tanyai apakah suka menjadi istrimu tidak itu, bukan lain ialah aku. Tio Jiang seperti dipagut tular kejutnya. Siawo Chiu, apakah kau bicara benar? Atau karena khawatir hatiku terluka, kau lantas mengatakan begitu tanyanya. Aku seorang yang dalam sebentar lagi akan meninggal, perlu apa harus membohongimu kata Yan Chiu terus. Mengeluarkan sepotong kogiok, batu Kumala, dari bajunya. Seperti diketahui, Kumala itu waktu ia kalah judi di rumah perjudian si O.E.Y. bilang di kota Bobing Hian pernah diambil oleh pemilik rumah perjudian itu. Tapi ketika terjadi ribut dua ia berhasil mengambilnya kembali. Coba lihatlah, benda apa ini tanyanya sembari serahkan Kumala itu pada sukonya. Kini barulah Tio Jiang sadar mengapa B.Lian dan Kang Xiang Yan menyangkal terjadinya pertunangan itu. Serasa hatinya menjadi rawan, ah, kiranya Lian Suci tak pernah menyukai aku. Aku sendirilah yang gila basah. Dari awal sampai akhir, ia hanya mencintai Degau seorang, Yan Chiu menambahi, sejak Degau digebah pergi oleh Tio Susiok, Suci seperti kehilangan semangat. Kau sendirilah yang tolol. Kini Tio Jiang berbalik dapat tertawa, ujarnya, Siao Chiu, bicara terus terang, sudah sejak tahun yang lalu demi mengetahui sepak terjanglian Suci yang sedemikian itu, hatiku pun sudah tawar kepadanya. Masih Yan Chiu tak mengetahui perasaan Tio Jiang yang sebenarnya. Ia tetap mengira, sukonya itu tak tahu akan perasaannya, Yan Chiu, dan tetap menyintai Suci-nya. Memang ia lupa akan sifat dua Tio Jiang yang serba jujur itu, tak seperti Tian Bin Longkun yang akli mencumbu rayu. Beberapa kali Yan Chiu secara halus menyatakan perasaan hatinya, tapi selama itu tampaknya Tio Jiang tetap tak mengerti. Dan inilah yang membuat Yan Chiu kepada kesimpulan bahwa sukonya itu masih tetap terkenang akan Be Lian. Maka demi mendengar pernyataan Tio Jiang tadi, ia setengah kurang percaya. Benarkah itu? Mengapa ia menegas? Tio Jiang berpikir sejurus, menyahut, kuanggap. Kuanggap sejak turun dari gunung, sepak terjanglian Suci itu, tak memenuhi angan duaku. Ia bertindak bertentangan dengan ajaran dua petua orang hidup yang diwajangkan. Dengan susahnya barulah Tio Jiang dapat menguraikan apa yang terkandung dalam hatinya. Hati Yan Chiu serasa girang mendengarnya. Tapi demi teringat bahwa hidupnya hanya tinggal beberapa hari satu agi, ia merasa resah juga. Ingin benar ia, mencurahkan isi hatinya seketika itu, karena pikirnya, itulah kesempatan terakhir yang sebagus duanya. Tapi mengingat sukonya itu buta cinta, ia khawatir jangan dua malah menerbitkan salah faham nanti. Maka dengan mengigit gigi, ia tahankan lidahnya. Sebaliknya karena melihat ia diam saja, Tio Jiang tampak merenung. Diam dua dia meneliti bahwa dalam ucapan sumoainya itu terselip sesuatu yang aneh. Astaga, kiranya ia diam dua mencintai aku katanya dalam hati. Tapi sekalipun kini dapat dia merabah hati seng sumoai, namun tetap mulutnya tak mau menanyakannya. Dia hanya berdiam diri saja. Kala itu malam sudah jauh larut. Suasana di sekeliling situ ditelan oleh kesunyian lelap. Kedua anak muda itu masih berkelap kelip matanya, memandangi sumbu lampu yang memancarkan cahaya. Yan Chiu menghela nafas, tapi tiba dua terdengar ada orang berkata dua di luar rumah, mengapa tengah malam buta begini, rumah ini masih ada penerangannya dua ayuh, kita periksa. Menyusul ada beberapa suara orang mengiakan. Tio Jiang dan Yan Chiu kaget dibuatnya. Malah serentak Yan Chiu sudah loncat bangun, melihat kesana sini. Demi dilihatnya di bagian belakang pondok itu terdapat sebuah jendela, buru dua ia berseru, Suko, ayo kita merayap keluar jendela itu. Tio Jiang juga menginsyafi bahaya yang bakal dihadapinya itu. Dengan sekuat usaha dia merayap jendela itu. Baru saja dia jatuh keluar jendela, atau di sebelah luar mana sudah terdengar orang mengetuk pintu. Mengapa kedua Suko Sumoai begitu ketakutan? Kiranya suara orang yang didengarnya itu adalah suara Wat Siao. Cukup mereka sadari, sekalipun tidak dalam keadaan terluka, masih mereka tak mampu melawan momok itu. Maka jalan satu-duanya, yalah melarikan diri. Untunglah di sebelah luar jendela itu merupakan semak rumput, jadi waktu Tio Jiang jatuh tadi tak sampai mengeluarkan suara apa dua. Mereka lalu merayap di sepanjang halaman rumput. Bang, bang, terdengar pintu dihantam orang. Oleh karena lukanya ringan, jadi Yan Chiu dapat merayap lebih cepat. Sedang baru merayap tiga tombak jauhnya, napas T.L.O.G. yang sudah tersengal dua. Yan Chiu makin gelisah dan kembali didengarnya Wat Siao berseru keras, tempat pembaringan ini masih terasa hangat, terang orangnya masih belum jauh. Entah siapa mereka itu, tapi yang paling perlu kita ringkus dulu. Mendengar itu Tio G yang segera suruh sumoainya lari lebih dahulu, Siao Chiu, lekas lari dahulu. Aku terluka parah tak dapat bergerak lagi. Suko, mengapakah selalu berpikir demikian? Selalu tak mengerti bagaimana orang-orang ikhlas untuk mati di sampingmu. Sampai sekian besarnya, belum pernah Tio Jiang mendengar ada seorang wanita begitu mesra terhadap dirinya. Lelaki manakah yang takkan besar hatinya, kalau mendengar ada seorang gadis mengucap kata dua begitu terhadapnya? Sesaat hati Tio Jiang serasa bahagia dan kekuatannya pun bertambah. Tidak, Siao Chiu. Kita akan hidup bersama dua. Belum lagi jatuh ke tangan musuh, mengapa kau ucapkan kata dua mati serunya kemudian? Tukar-menukar pernyataan itu, melebih seribu kata yang manis. Memang kebahagiaan yang murni itu terletak pada kesederhanaan. Segala yang berkilau itu belum tentu emas adanya. Memang kena betul lah hujar yang mengatakan begitu itu. Gayalah hiriah yang berlebih duaan itu, kebanyakan kosong melompong. Yang satu mengatakan mati bersama dua dan yang lain menyatakan hidup bersama dua. Adakah lain kata dua lagi dalam kamus asmara yang lebih sederhana tapi lebih murni daripada bahasa yang diucapkan oleh Tio Jiang, Yan Chiu itu tadi? Tanpa disadari, Yan Chiu tarik tangan sukonya untuk diajak merayap pelahan dua. Kira dua setombak jauhnya, tiba dua di sebelah muka tampak ada cahaya kilauan air. Berpaling ke arah rumah, Yan Chiu dapatkan keempat musuh itu sudah pencarkan diri untuk mencarinya. Sedang di sebelah muka situ ternyata ada sebuah payau, kolam, besar. Satu-duanya jalan bersembunyi di dalam payau situlah memberitahukan maksudnya itu kepada Seng Suko. Begitulah keduanya segera benamkan diri ke dasar payau. Tapi sebelumnya, mereka mencari dua batang pelepah alang dua. Pelepah alang dua yang tengahnya merupakan pipa berlubang itu, dimasukkan ke dalam mulut sedang ujung lainnya dijulangkan ke atas permukaan air. Ini untuk menyalurkan napas di kalam mereka terbenam dalam dasar air. Tak berapa lama berada dalam air, Tio Jiang rasakan pundaknya gatal dua enak. Dan itu tepat pada bagian lukanya. Tapi dia tak berani bergerak merabahnya karena kuatir menerbitkan goncangan air. Kira dua setengah jam lamanya, Barulah Yan Chiu berani munculkan kepala di permukaan air. Dilihatnya keadaan di sekeliling situ sudah sunyi senyap ladu gawat siow berempat sudah pergi. Tapi baru saja ia hendak berbangkit ke atas, Tiba dua didengarnya dalam rumah itu ada semacam suara lagi. Terpaksa ia batalkan niatnya. Sebenarnya kalau itu waktu Yan Chiu terus lanjutkan niatnya tadi, Ia akan selamat tak kurang suatu apa, Karena yang berada dalam rumah itu bukan lain adalah Kang Xiangyan. Tapi bagaimana Yan Chiu dapat mengetahui hal itu? Jadi ia tak dapat dipersalahkan. Baru sejam kemudian, Ia berani muncul lagi. Kini Tio Jiang pun ikut merayap ke atas daratan. Tapi demi melihat bahu Tio Jiang, Berdirilah bulu Roma Yan Chiu. Suko, Lihatlah pundakmu itu serunya menjerit. Pada waktu naik ke darat, Tenaga Tio Jiang sudah bertambah, Luka yang mengontar-ngontar di baunya itu pun sudah tak terasa sakit lagi. Maka heran dia dibuatnya mendengar jeritan sumuainya tadi. Ketika memeriksa bahunya, Dia pun bergidik. Kiranya pada bagian luka di bahunya itu penuh dikerumuni lintah. Bukan seekor dua ekor, Tapi berpuluh dua ekor jumlahnya. Dirangkumnya beberapa ekor, Dan nyatalah binatang dua itu gemuk dua semua berisi darah. Tio Jiang teringat, Bahwa lintah itu dapat mengisap darah, Baik yang beracun maupun tidak. Adakah peracunan darah dari luka yang diberikan Huat Xiao itu, Sudah dihisap habis oleh binatang dua itu? Dengan kedua tangan, Dia mencabuti habis lintah dua itu benar lukanya masih bernoda, Tapi kini sudah tak sakit lagi rasanya. Hal itu sangat mengirangkan Tio Jiang, Karena tanpa sengaja dia telah sembuh dari lukanya. Kini dia nyatakan hendak pergi ke Lohusan. Suko, jangan terburu dua kesana dulu. Pemanilah aku pesiar ke mana dua barang sebari dua hari saja, Buru dua Yan Chiu mencegahnya. Kenapa tanya seng Suko? Tetap Yan Chiu tak mau mengatakan yang sebenarnya, Sahutnya, aku ingin jalan dua bersamamu. Kalau sudah berada di Lohusan, Banyak pekerjaan dan banyak orang jadi kurang mengembirakan. Xiao Chiu, Suhu dan lain dua saudara pasti mi nunggu dua kita, Mengapa kita seenaknya pesiar sendiri? Yan Chiu tak dapat mengatakan penderitaannya, Yani mengenai jalan darah Cid Jid Hiat yang tertutup itu. Menurut perhitungannya, Kini sudah berjalan lima hari, Jadi jiwanya tinggal dua hari lagi. Biarlah dalam hari dua yang terakhir itu, Ia puaskan hatinya berada di damping Seng Suko. Maka demi mendengar Tioji yang menolak itu, Ia marah dua sembari banting dua kaki, Aku belum pernah minta apa dua padamu. Sekarang aku hanya minta kau mengawani aku barang dua hari saja Dan kau sudah menolak sampai di situ hatinya pilu sekal, Katanya pula dengan suara tak lampias, Mungkin hanya hidup dua hari saja, Apa kau tetap tak mau mengawani aku? Tioji yang terkesiap, Tegasnya, Siao Chiu, Kau mengatakan apa itu? Tahu kelepasan omong, Buru dua Yan Chiu menutupi, Dengan tertawa, Nasib orang tak dapat ditentukan. Apa yang terjadi besok hari, Kita tak tahu. Ayuh, Temanilah aku barang dua hari saja. Ya, Baiklah. Tapi kemana kita hendak pesiar? Akhirnya Tioji yang mengalah. Yan Chiu berpikir sejenak lalu menyahut, Ke Kui Chiu dulu. Hanya ketika Tian Tehwi mengadakan tantangan Lui Tai Dengan Sam Tiang Lo gereja Cihunsi tempoh hari, Tioji yang pernah tinggal beberapa hari di Kui Chiu. Tapi dalam waktu itu, Dia tak mempunyai kesempatan untuk menikmati tempat dua pemandangan yang indah dari daerah itu. Subonya, Ibu guru, Kang Xiangyan sudah menuju ke Lohusan, Jadi rasanya di sana tentu takkan terjadi apa dua. Kini Yan Chiu berkeras mengajaknya pesiar, Apalagi kini dia tahu sudah bagaimana perasaan hati sumoainya itu terhadap dirinya, Jadi tak enaklah rasanya untuk menolak. Memang dalam hati kecilnya, Dia pun mempunyai suatu perasaan terhadap sumoainya itu. Hanya saja perasaan itu secara sadar, Tak segelap ketika tempoh hari dia membabi buta terhadap Be'lian. Kala dia mencintai sucinya, Dia hanya dirangsang oleh impian yang muluk dua, Impian yang menjadikan dia seperti orang kalap, Buta kenyataan, Tapi kini terhadap Yan Chiu, Dia merasakan suatu kebahagiaan hidup yang indah murni. Memang dicinta dan menyinta, Adalah suatu berkah kebahagiaan hidup insani. Begitulah keduanya segera ayunkan langkahnya menuju ke Kui Chiu. Belum lama berjalan, Tibalah mereka di gereja Konghasi. Yan Chiu lebih luas pengetahuannya ilmu surat daripada Sukonya. Demi melihat gereja itu, Ia segera hentikan langkahnya. Suko, gereja Konghasi ini merupakan sumber leluhur Dari para Sian Su dan Cao Su yang menjadi Soko guru dari dunia persilatan. Ketika Tatmo Chun Chia menginjak daerah Tiongkok, Beliau telah menetap di sini. Ilmu pelajaran yang dipancarkan gereja itu, Berkembang sampai enam jaman, Puncak kejayaannya terjadi ketika pada jaman. Ahalatong. Di situ terdapat pula masalah um jenazah Liu Chiu, Soko guru ke-6, Hui Leng. Berulang kali Tai Sian Sian Su mengatakan padaku, Bahwa sumber ilmu wekang sakti dari partai gereja itu, Berpokok pada ajaran Liu Chiu tersebut. Ayuh, kita masuk miliat dua. Tio Jang menurut saja. Gereja Konghasi merupakan salah sebuah yang terbesar dari empat gereja di Kui Chiu. Sudah tentu segala apa, Baik alat dan upacara persembahyangan maupun perhiasan duanya, Serba Meriah Agung. Asap pendupaan selalu berkepul dua dari para pengunjungnya yang tak berkeputusan jumlahnya itu. Setelah Mi lihat dua arca dua dan patung dua dewa yang terdapat di ruangan besar, Mereka berdua lalu menuju ke ruangan sembahyangan yang berada di sebelah barat. Tapi baru berjalan beberapa tindak, Tampak para paderi di situ sama berlari dua keluar. Berbareng dengan saat itu terdengarlah seruan berisik dari luar pintu. Para pengunjung yang tengah bersembahyang, sama menyingkir semua. Si Chiu, harap menyingkir dahulu tiba dua ada seorang paderi meminta pada Tio Jang dan Yan Chiu. Yan Chiu kurang senang tampaknya. Ia pura dua tak mendengar dan malah deliki metu kepada Hwesiyo itu, Mengapa harus menyingkir? Nona, harap jangan marah. Keluarga Hwi Kokong hendak bersembahyang kemari sahut Hwesiyo itu dengan mengisak napas. Mendengar nama Hwi Kokong, gelar bangsawan, itu, kedua anak muda itu sama terkesiap heran. Suko, bukankah Hwi Kokong itu gelar dari Li Seng Tong tanya si gadis. Tio Jang mengiakan. Ketika Li Seng Tong menaklu pada Lembeng, Kerajaan Lembeng telah menganugerahkan Pangkat Tong Ampeh, Panglima Wilayah Timur, Tapi Li Seng Tong menolak. Lain Beng menaikan lagi dengan Pangkat Raja Muda, tapi tetap dia tak mau. Kerajaan Lembeng bohuat, tobat, benar terhadap jenderal itu. Ini disebabkan karena sewaktu menakluk, Kekuatan tentara yang dibawali Seng Tong itu jauh lebih kuat dari Kerajaan Lembeng sendiri. Akhirnya terpaksalah Lembeng memberi gelar Hwi Kokong, kakek raja yang berjasa besar. Dengan seluruh anak buahnya dia menjaga wilayah Kewi Kelu sebelah utara, Sehingga dengan demikian untuk sementara waktu aman tenteramlah keduduk Kari Baginda E. A. Lek di kota Raja Sioging. Oleh karena mati hidupnya Kerajaan Lembeng boleh dibilang tergantung padanya, Maka seluruh menteri kerajaan, rakyat jelata sampepun kaum gereja sama mengindahkan sekali kepadanya. Bahwa seorang pemuda dan pemudi macam Tio Jiang dan Hian Ciu berani memanggil nama Li Seng Tong, Telah membuat Hwi Sio itu ketakutan setengah mati lalu buru dua ngacir. Pada saat itu tampak ada sebuah tandu besar berhenti di muka pintu gereja. Di belakang masih ada rotan tandu dua kecil. Lima orang hamba perempuan tersipu dua membukakan pintu tandu dan memimpin keluar seorang wanita. Melihat siapa adanya wanita agung itu, tak dapat Hian Ciu mengendalikan tertawanya. Kukira siapa, tak taunya dia. Apakah sekarang dia sudah menjadi Nyonya Li Seng Tong tanya Hian Ciu kepada sukonya? Siapa tahu juga Tio Jiang merasa heran. Siapakah gerangan Nyonya bangsawan itu? Ia tak lain tak bukan adalah si Lam Hai Hai Li Ciu Ksiaolan. Walaupun pada saat itu ia ditabur dengan pakaian kebangsawanan yang bertaburkan ratna mutu manikam, tapi dari kerut dahinya, tampak tegas sinar kedukaan. Setelah masuk ke dalam ruangan besar, ia menerima dupa dari seorang hwasyo, lalu komat kami tentang apa yang didoakan itu. Suko, coba terka, ia mendoa apa itu tanya Hian Ciu. Ah, apalagi kalau bukan mohon pada poset, Dewa. Aupaya memberkaili Seng Tong dengan kemenangan. Hian Ciu menggeleng, ujarnya, ku kira tidak begitulahlah mendoa pada poset supaya membantunya mencarikan Cian Belen Longkun. Ketika mengucapkan kata dua Cian Bin Longkun itu, nada. Hian Ciu agak tinggi. Oleh karena pada saat itu orang dua sama bersembah yang jadi suasana hening sekali, maka Ciu Ksia Olam pun dapat mendengarnya dan terus berpaling ke belakang. Demi melihat siapa yang berada di belakangnya sana, tanpa terasa berserulah ia dengan terkejut girang, Hai! Mulut berteriak, tangan menekan meja dan tubuhnya terus loncat melayang ke arah Tio Jiang dan Hian Ciu. Sewaktu para daya yang sehaya sama terbeliak kaget, ia sudah menghampiri kedua anak muda tadi seraya mengucapkan tegur salam yang hangat, Ah, poset sungguh maha pengasih. Selama setahun ini, aku jarang bersuah dengan kaum persilatan. Takku sangka hari ini dapat berjumpa dengan kalian di sini. Adakah kalian mengetahui di mana Cian Belen Longkun sekarang ini? Yan Ciu memandang sukonya, seolah dua hendak dia katakan tuh lihat, benar tidak dugaanku tadi. Dia berada di Giyok Linia Gunung Lohusan Sahut Tio Jiang. Girang Siaolan bukan kepalang, ujarnya, Tuhan Maha Kuasa, tak mensia duakan harapan orang. Ciyok Siaolan, degau itu seorang manusia, yang berhati binatang, bukan orang. Ah, kalian benci padanya buru dua siaolan menukas kata dua Tio Jiang itu tapi apa yang ku lakukan selama ini rasanya masih ada kelebihannya untuk menebus kedosaannya. Apa yang kau lakukan tanya Yan Ciu? Apa kau tak tahu bahwa karena akulah makali sengtong membalik diri terhadap kerajaan Ceng? Dia cinta padaku, ini cukup ku ketahui. Tapi hatiku hanya pada engkau go seorang. Oleh karena kini sudah aku ketahui di mana tempat beradanya, aku tentu akan mencarinya kata Siaolan dengan bersemangat. Tio Jiang dan Yan Ciu terkesiap. Tempo mereka berjumpa dengan Siaolan di gedung Li Sengtong tahun yang lalu, itu waktu tentara Ceng tengah dikerahkan untuk mengepung Hoasan. Setelah Hoasan selesai, Li Sengtong ditugaskan untuk membasmi kawanan bajak Lam Hai, Laut Selatan, yang menentang pemerintah Ceng. Ah, disitulah dia berjumpa dengan asih gadis hitam manis itu. Tentu Lam Hai Hai Li atau gadis nelayan dari Lam Hai Ksok Siaolan itulah yang menganjurkan agar jenderal itu dengan seluruh anak tentaranya di Kui Chiu, menakluk pada kerajaan Lembing. Apabila Li Sengtong mau menuruti usulnya itu, Siaolan rela menyerahkan diri pada jenderal itu. Sebagaimana telah diketahui, Li Sengtong yang sudah tergila-gila akan si gadis hitam manis itu, telah berpaling haluan terhadap kerajaan Ceng dan dengan seluruh anak buahnya menakluk pada Lembing. Dan kini menjadilah Ciyok Siaolan Nyonya, bangsawan agung Hwi Kokong Li Sengtong. Mimpi pun tidak kedua anak muda itu bahwa Siaolan telah memainkan peranan besar dalam menentukan nasib kerajaan Lembing yang pada hakikatnya sudah Senin Kamis menunggu keruntuhannya. Sebagai seorang pejoang kemerdekaan, tergerak hati Tio Jiang. Dia tahu bahwa Nona itu masih tetap mencintai The Go. Bahwa dengan keberangkatan Ceng Xiangyan ke Geoklinia, The Go pasti akan mengalami malapetaka hebat telah membuat Tio Jiang buru dua menganjurkannya, kalau pergi lekaslah pergi, terlambat sedikit saja dia pasti sudah binasa. Siaolan tak mau banyak bertanya lagi. Ia melangkah ke muka tandu untuk mengambil senjata Sam Kohaijat, garuk penusuk ikan, kemudian serunya kepada pengawalnya, pulang beritahukan kepada Chiang Kun, general, bahwa aku pergi. Serentak ada dua pengawal menghadangnya. Nyonya, janganlah serunya menjegah. Sekali tarik, ia lepaskan baju kebesarannya itu. Kini ia kembali mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan kulit ikan, ialah macam dandanan yang dikenakan seperti tempo ia masih berada di lautan. Kiranya niat untuk mencari The Go itu sudah lama direncanakan. Sewaktu dua diketahui tempat tinggal pemuda tambatan hatinya itu, ia segera akan bertolak ke sana. Sering, 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 ia bolang-balingkan hajatnya. Begitu kedua pengawalnya tadi menyingkir, ia segera melesat keluar pintu gereja, gegap gempita keadaan saat itu. Barisan pengawal segera coba menghadangnya, tapi karena nona hitam manis itu bukan seorang yang lemah. Ilmu silatnya, jadi mereka pun tak kuasa menjegahnya. Sekejap saja, si Aoi On sudah lari jauh dua. Melihat kejadian itu, Tio Jiang dan Yan Chiu tak henti duanya mengjeleng kepala. Ah, di luaran sini terlalu berisik, mari kita masuk saja ajak Yan Chiu. Baru memiluk pada sebuah ruangan, ternyata keadaan di situ jauh bedanya dengan di luar tadi. Suasana di situ hening tenteram sekali. Demikian kedua muda mudi itu melihat dua keadaan tempat itu untuk beberapa lama. Kalau hati Yan Chiu resah tak keruan, adalah Tio Jiang tak putusnya menghela nafas mengagumi keindahan gereja agung itu. Bukan saja pagodanya yang disebut Cian Huta, pagoda seribu arca, serta Lohontong, ruangan yang penuh dengan arca lukisan para orang gagah, Sampai pun barisan pohon bodi raksasa yang menjulang tinggi mengatapi halaman gereja itu dari sinar matahari yang terik, telah membuatnya kagum tak terhingga. Dihalah menikmati pemandangan segala sesuatu yang terdapat dalam gereja besar itu, timbulah suatu perasaan lain dalam lubuk hati Tio Jiang. Serasa dia berada dalam dunia lain yang dilingkupi oleh ketenangan dan ketenteraman abadi. Jalan punya jalan, tibalah mereka pada eik ke buah pagoda tujuh tingkat yang tingginya hampir dua tombak. Di muka pagoda itu terdapat pelakat yang bertulskan Lyokceo Gihwatak, menara tempat rambut Lyokceo. Dari situ memiluk, sampailah pada sebuah dinding tembok. Pemandangan yang terdapat di situ hanyalah semak beluka rumput yang menjalar liar, merupakan sebuah tempat yang tak terurusi agi. Tanpa sengaja Tio Jiang melihat ke arah dinding itu dan sekonyong dua dia tertegun ke simak. Siawociu dia meneriaki semua airnya. Ah, di sini tak ada apa duanya, ayo kita pergi saja sahut yang teihiu. Tunggu sebentar seru Tio Jiang Semibari melangkah maju ke arah dinding. Tiba dua dia menghantam tepian dinding sebelah atas yang segera gugur sebagian besar. Siawociu, lihatlah kemari seru Tio Jiang Semibari menunjuk pada sebuah bagian dinding. Ketika Yanchiu menghampiri, dilihatnya pada batu merah dinding itu terdapat ukiran beberapa huruf kecil dan di sebelahnya terdapat lukisan sebatang golok bulan sabit. Apa dua an ini, ayo pergi saja seru Yanchiu. Melihat lukisan golok bulan sabit itu, teringatlah Tio Jiang akan ilmu golok yang dilihatnya di batu besar tempat kediaman suku Tithing Biau di gunung Sip Bantaisan tempoh hari. Tapi oleh karena tangannya sudah keburu ditarik Yanchiu, jadi dia tak dapat menegasi lagi dengan seksama. Begitu setelah tinggalkan pagoda Gihuat tak situ, kembali mereka, menuju ke ruangan Liok Coutian. Tiba dua dari arah muka tampak ada lima enam orang berjalan mendatangi, hendak Yanchiu menyingkir, tapi telah keburu dipergoki mereka. Salah seorang dari mereka itu segera ayunkan tubuhnya menghadang di depan kedua anak muda itu. Melihat penghadangannya itu, Tio Jiang menyurut setindak ke belakang sembelari turunkan tubuhnya ke bawah. Wut, dia kirim sebuah hantaman. Tapi orang itu pun gerakan tangannya untuk menangkis. Tio Jiang tak mau adu kekerasan, cepat dua dia tarik pulang tangannya. Tapi ju seru sebelumnya orang itu maju setindak untuk memburunya. Terpaksa Tio Jiang tarik tangan sumuainya untuk diajak loncat beberapa tindak ke samping. Namun lagi dua kawanan orang itu maju mengepung. Huat Sio dan Swat Muai, mengapa kalian selalu hendak mencelakai kami berdua seru Tio Jiang dengan murka? Memang tak salah kiranya. Orang dua itu adalah Huat Sio dan Swat Muai, Hek Bin Sin Hogak, Sam Chanting Chiyu Simi dan rombongannya. Apa kerja kalian di sini? Swat Muai tertawa sinis. Oleh karena tak tahu isi yang sebenarnya dari teguran orang itu, menyahutlah Tio Jiang secara jujur, bahwa dia hanya pesiar miliat dua keadaan gereja agung itu. Hem, di kolong langit yang sedemikian luas kalian tak melulu pesiar, tapi sebaiknya perlu mengunjungi tempat ini ya kembali Swat Muai menyeringai. Ada apanya yang dibuat heran? Tanya Tio Jiang. Swat Muai perdengarkan suara dingin. Ekor matanya melirik ke arah Yan Chiu, lalu mengancam halus. Si Awah tahu, kalau benar dua kau tak takut mati, jangan bicara sejujurnya. Apakah benar dua kalian hanya datang pesiar saja? Heran Yan Chiu dibuatnya mengapa orang bertanya dan mie negas dua begitu lapun menggagah, memandang dengan menantang pada wanita iblis itu dan balas bertanya, kalau ia bagaimana, jika tidak pun bagaimana. Belum isernya menyahut, Hawat Si Awah sudah naik darah. Maju selangkah dia lancarkan sebuah tamparan. Tio Jiang buru dua menghindar ke samping. Dengan tubuh miring. Menurut gerak gaya Hang Chiu Mei Chiu, si gila menjual arak, dia tusuk lambung orang pada jalan darah teing hiat. Ha, mau mengajak berkelahi seru huat siow sembari menghindar. Tio Jiang seorang jujur polos. Terang bahwa dia bukan lawan orang itu, namun tak dapat dia berbohong men siasat. Terserah, berkelahi pun boleh seru teologi yang sembari tegakan tubuh. Begitu tangan kanan dipalangkan ke muka dada, tangan kiri maju mendorong. Dia jujur, tapi orang menjadi curiga. Memang suat mo'ai tak percaya kalau kedua anak muda itu hanya pesiar saja di gereja situ. Maka begitu melihat sikap Tio Jiang keras, sudah tentu ia makin curiga. Ini memang sudah lazim terhadap orang yang berniat busuk, karena takut dicurigai, dia tentu banyak curiga terhadap lain orang. Justeru dia berjumpa dengan seorang jujur macam Tio Jiang. Atas dorongan tenaga Tio Jiang yang maha dasyat itu, huat siow segera menangki selalu hendak balas menyerang. Tapi tiba dua dicegah oleh istrinya. Setelah mengetahui di sekeliling tempat situ tiada lain orang lagi, berkatalah suat mo'ai kepada Yan Chiu, apakah kalian sudah menemukan dan apakah rombonganmu segera menyusul datang? Bermula tak tahu Yan Chiu apa yang dikatakan oleh suat mo'ai itu. Tapi setelah direnungkan sejenak, ia mendapat juga sedikit penerangan. Bukan sebulan dua bulan tapi hampir satu tahun lamanya kedua suami istri itu membawanya, Yan Chiu, mengidari seluruh tempat di wilayah Kui Chiu. Maksud mereka ialah untuk menyelidiki adanya harta karun Kim Jiang Giok Toh itu. Jadi teranglah. Sudah kini, kalau mereka tentu hendak mencari harta karun itu. Dilihat naga duanya, apakah mereka sudah mengetahui tempat beradanya harta besar itu? Apakah digeraja Kong Hasi sini tempatnya? Ah, biarlah ia bergerak turut tiupan angin saja. Benar, rombonganku sudah datang secara besar dua ansahutnya. Siyao Chiu tanda seru-seru Tio Jiang dengan heran, tapi cepat diberi isyarat mata oleh suat mo'ai-nya. Makin keras dugaan suat mo'ai. Teriakan Tio Jiang itu diartikan supaya suat mo'ai-nya jangan memberitahukan. Padahal tidak demikian, karena Tio Jiang sendiri pun merasa heran, oh, mereka belum datang bukan tanya suat mo'ai. Yan Chiu mendengar tertawa keras, ujarnya, benar, tapi kalian pun bakal takkan mendapatnya. Siyao Ah tahu, kalau ku buka jalan darahmu citjit hiat itu, lalu kau bagaimana tanya suat mo'ai? Tio Jiang terbeliak kaget. Citjit hiat apa? Siyao Chiu, apa jalan darahmu ditutupnya? Engkau kecil, benar begitu. Orang yang kau kasehi itu, hanya tinggal dua hari hidupnya. Ha, ha, kau gelisah tidak tanda seru. Teringat Tio Jiang bahwa sejak pertemuannya Yan Chiu paling belakang ini, memang seng sumo'ai itu berlaku aneh sikapnya. Ah, jadi demikian halnya. Tak terasa, tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Siyao Chiu, ayuh kita lekas menobros keluar minta pertolongan pada suhu. Suat, mo'ai tertawa iblis, ilmu tutup pada jalan darah istimewa itu, di kolong jagad ini hanya kami berdua saja yang kuasa membukanya. Kalau begitu, ayuh bukakanlah seru Tio Jiang dengan serentak. Terima kasih telah menonton!